Selain Luoping dan Ni Yue, ada Ibu Xi, Yilan, Feng Yuxiang dan Luan Ming. Ibu Xi dan Yilan hanya mengikuti Luoping untuk ikut bersenang-senang. Adapun Luan Ming dan Feng Yuxiang, mereka awalnya berada di Pulau Nagasuci, jadi mereka secara alami bersama. Ketika Duan Jinchen dan yang lainnya melihat sosok Luoping, mereka jelas merasa bahwa dia sangat berbeda dari 30 tahun yang lalu. Namun, mereka tidak tahu apa perbedaannya. Tahap Kehidupan Surgawi Luoping sebenarnya telah maju ke tahap kehidupan surgawi. Suara Daoi Suanyu dan Master Aola Kiri terdengar satu demi satu. Dengan kultivasi mereka, mereka secara alami dapat mengetahui bahwa Luoping telah mencapai tahap kehidupan surgawi. Apa, tahap kehidupan surgawi? Duan Jinchen dan yang lainnya memandang Luoping dengan tidak percaya. Mereka tidak percaya fakta ini. Pada saat ini, kelompok lima Luoping telah tiba sebelum Duan Jinchen dan yang lainnya. Melihat ekspresi kaget mereka, Luoping tersenyum tipis. Senior benar, junior ini memang sudah menembus tahap kehidupan surgawi. Di dunia ini, tidak ada yang tidak mungkin. Oleh karena itu, selama senior tidak menyerah, keinginanmu pasti bisa tercapai. Karena kita telah memilih jalur kultivasi, kita harus dengan berani maju tanpa rasa takut. Sekalipun jalan yang menentang surga itu sangat sulit, kita harus bertahan sampai akhir. Kata-kata Luoping penuh dengan dominasi. Ketika Duan Jinchen dan yang lainnya mendengarnya, darah mereka mendidih dan jantung mereka melonjak. Kecepatan kultivasi Luoping yang menantang surga sangat mengejutkan mereka. Itu juga membuat mereka semakin bertekad dalam memilih. Selama mereka bersama Luoping, tidak ada yang mustahil. Kesuraman semua orang sebelumnya tersapu. Setiap wajah mereka menunjukkan senyuman yang teguh. Mereka sekali lagi menunjukkan sikap seorang atasan. Luoping, bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana, bagaimana kamu mencapai budidaya seperti itu dalam waktu 30 tahun? Penatu Ahuyi bertanya dengan rasa ingin tahu, sehingga suaranya bergetar karena kegembiraan. Yang lainnya juga memiliki ekspresi yang sama. Mereka semua ingin mengetahui bagaimana Luoping berkultivasi. Ini rahasia. Mohon maafkan saya karena tidak bisa memberi tahu Anda. Luoping tentu saja tidak akan memberi tahu mereka tentang situasi gerbang surga yang mendalam. Namun, mereka sama sekali tidak sedih. Bagaimanapun, setiap orang punya rahasianya masing-masing. Selama kultivasi Luoping bisa meningkat, mereka akan sangat bahagia. Karena semua orang sudah ada di sini, ayo berangkat. Meskipun pelelangan baru akan dimulai setengah tahun lagi, kita bisa menuju ke wilayah timur terlebih dahulu dan mempelajari lebih lanjut tentang lembah pedang suci. Dilihat dari situasi saat ini, tuan orang tua itu kemungkinan besar dipenjara di lembah pedang suci. Jika tidak, beberapa tetua tidak akan mati di lembah pedang suci. Meskipun kita tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan lembah pedang suci, jika kita mengetahui lebih banyak tentang situasinya, mungkin akan berguna untuk menyelamatkan tuanku. Luoping berkata kepada semua orang, menyarankan agar mereka berangkat sekarang dan pergi ke wilayah timur terlebih dahulu untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasinya. Semua orang setuju dengan saran Luoping. Oleh karena itu, semua orang meninggalkan Pulau Star Moon melalui rangkaian transmisi dan bergegas ke wilayah timur. Perlombaan monster memiliki tempat berkumpul di setiap wilayah, dan terdapat susunan transmisi jarak jauh di setiap wilayah. Oleh karena itu, mereka tidak perlu bersaing dengan ras manusia untuk mendapatkan susunan transmisi. Mereka bisa langsung mengambil rangkaian transmisi monster Aceh. Dalam perang sebelumnya antara tiga ras, ras manusia dan ras monster bekerja sama untuk melawan sekte iblis. Mereka bekerja sama dengan sangat baik satu sama lain. Meski perang telah berakhir, hubungan kedua ras telah banyak meredah. Tiga kamar dagang utama dan delapan sekte kelas satu juga menyambut monster Aceh untuk berpartisipasi dalam lelang bersama ini. Oleh karena itu, banyak anggota monster Aceh yang bergegas ke wilayah timur. Dalam situasi ini, ras monster secara alami memahami maksud dari ras manusia. Dalam 30 tahun sejak perang, umat manusia telah saling membunuh karena persaingan memperebutkan harta karun. Ada banyak sekali korban jiwa. Jika terjadi konflik dengan ras monster saat ini, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, tiga kamar dagang utama dan delapan sekte kelas satu mengusulkan agar monster Aceh berpartisipasi dalam lelang bersama. Di sisi lain, dengan keikut sertaan monster Aceh juga akan mendapat pemasukan yang besar untuk lelang bersama. Lagi pula, jumlah anggota monster Aceh juga sangat mencengangkan. Terlebih lagi, harta karun dari ras monster tidak kalah dengan harta karun dari ras manusia. Ras monster sangat jelas tentang niat ras manusia. Masih banyak anggota yang bergegas ke wilayah timur. Bagaimanapun, lelang bersama seperti itu sangat jarang terjadi. Mungkin mereka bisa membeli harta yang mereka butuhkan. Kedua belah pihak hanya mengambil apa yang mereka butuhkan. Selama tidak ada perkelahian, itu yang terpenting. Sebagai dua tuan muda dari ras monster, Niue dan Luan Ming secara alami diperlakukan berbeda. Mereka diberi prioritas untuk mengambil susunan transmisi. Oleh karena itu, Luoping dan yang lainnya hanya perlu berpindah dua kali untuk mencapai wilayah timur. Wilayah timur, Blood Flame Mountain. Ini adalah benteng dari monster Aceh. Itu juga merupakan benteng yang paling dekat dengan kamar dagang Thunder Keren. Pemimpinnya adalah Kuda Api Darah, dari alam Dong Suahir. Meskipun budidaya Kuda Api Darah juga berada di alam Dong Suahir, ia hanyalah binatang iblis kelas tujuh. Masih ada kesenjangan besar antara monster itu dan binatang iblis kelas sembilan seperti Raja Iblis Rubah Surgawi. Meski begitu, monster iblis dari alam Dong Suahir sudah cukup untuk mendominasi suatu area. Bahkan kekuatan ras manusia di sekitarnya tidak berani memprovokasinya dengan mudah. Pada saat ini, sejumlah besar anggota monster Aceh telah berkumpul di Blood Flame Mountain. Mereka datang dari berbagai daerah dan tinggal sementara di sini. Di antaranya adalah Niue dan yang lainnya. Senior Hua, aku harus merepotkanmu untuk mengatur teman-teman umat manusia ini. Masih ada banyak hal yang harus kita selesaikan dan harus pergi sebentar. Di Blood Flame Mountain, Niue berkata kepada seorang pria parubaya. Tuan Muda, jangan khawatir. Hubungan antara Anda dan bocah ras manusia ini telah menyebar ke seluruh alam Siu Zen Zen. Saya, Hua Tua, tentu saja tidak akan mengabaikan orang yang lebih tua. Haha, aku juga sudah banyak mendengar tentang bocah ini. Kecepatan kultifasinya sungguh luar biasa. Jenius seperti ini pantas untuk Tuan Muda. Namun, jika anak nakal ini menindas Tuan Muda suatu hari nanti, Tuan Muda, katakan saja padaku. Aku pasti akan membantumu memberinya pelajaran. Pria parubaya itu tidak keberatan dengan perintah Niue. Dia juga menyetujui Luoping. Namun, dia mengingatkan Niue bahwa jika Luoping tidak memperlakukannya dengan baik, dia pasti akan membantunya memberi pelajaran pada Luoping. Niue dan Luoping mendengar ini dan tertawa. Niue berkata, Senior Hua, jangan khawatir. Suamiku sangat baik padaku. Aku yakin dia adalah orang yang menghargai persahabatan dan kebenaran. Luoping juga berkata, Senior Hua, jangan khawatir. Junior ini pasti tidak akan mengecewakan Uer. Haha, itu bagus. Kalian bisa pergi dan melakukan urusanmu sendiri. Serahkan yang lebih tua padaku. Pria parubaya itu berkata sambil tertawa. Terima kasih, Senior Hua. Master Sekte, Paman Beladiri, dan para senior, kalian bisa tinggal di sini dulu. Kami akan pergi ke kota Bango Guntur untuk mengumpulkan beberapa informasi. Setelah Luoping berterima kasih kepada pria parubaya itu, dia berkata kepada Duan Jinchen dan yang lainnya. Kalian bisa pergi tanpa khawatir. Jawab Duan Jinchen. Oleh karena itu, Luoping membawa Ni Yue, Simu, Yilan, Feng Yu Xiang dan Luan Ming keluar dari Blood Flame Mountain dan menuju ke markas besar kamar dagang Thunder Keren, kota Thunder Keren. Sebagai markas besar kamar dagang Thunder Keren, kota Thunder Keren sangat luas. Seluruh kota Bango Guntur sebanding dengan ukuran sekte kelas 2. Meskipun kota ini sangat besar, namun tetap saja sangat ramai. Bagaimanapun, para pembudidaya yang berkumpul di kota Bango Guntur berasal dari seluruh domen budidaya. Di antara orang-orang ini, ada kultifator dari berbagai bidang budidaya. Karena pertempuran dilarang di kota Bango Guntur, bahkan para kultifator dengan tingkat kultifasi yang lebih rendah pun tidak perlu khawatir akan diintimidasi oleh para ahli. Di sebuah jalan di kota Bango Guntur, kelompok lima orang Luoping sedang berjalan di antara kerumunan. Mereka berencana mencari restoran yang lebih besar untuk mengumpulkan informasi. Saya benar-benar tidak menyangka kota Bango Guntur akan begitu ramai padahal masih ada waktu setengah tahun sebelum lelang bersama. Kalau kita menunggu sampai setengah tahun kemudian, di mana kita bisa menemukan tempat untuk berdiri. Melihat kerumunan di sekitar mereka, Simu dan Yilan mengeluh. He he, kamu tidak perlu khawatir tentang ini sama sekali. Jika kita bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah ini, bagaimana kamar dagang Thunder Keren bisa menjadi salah satu dari tiga kamar dagang utama. Faktanya, tiga kamar dagang utama memiliki metode mereka sendiri untuk mengatasi masalah ini. Bahkan jika jumlah orang bertambah sepuluh kali lipat, kota Bango Guntur akan tetap tidak terhalang. Feng Yuksiang menjawab sambil tersenyum. Sebagai murid wakil presiden kamar dagang Star Moon, dia secara alami memiliki pemahaman yang komprehensif tentang kamar dagang. Dia tidak khawatir dengan situasi ramai ini karena dia tahu kamar dagang Thunder Keren punya metode sendiri untuk menghadapinya. Oh, kalau begitu beritahu saya, metode apa yang Anda miliki untuk menghadapinya? Simu dan Yilan bertanya. Nyatanya, petik dua. Tepat ketika Feng Yuksiang hendak menjawab, dia tiba-tiba berhenti. Di saat yang sama, mereka berlima berhenti dan melihat ke depan. Tidak jauh dari mereka, ada sekelompok tiga orang yang berhenti dan melihat kelompok Luoping yang beranggotakan lima orang. Kedua belah pihak terkejut sesaat sebelum mereka melanjutkan langkah mereka dan berjalan mendekat satu sama lain. Haha, aku benar-benar tidak menyangka bisa bertemu kakak Yu di sini. Eh, kenapa wajah kakak Yu jelek sekali? Apa kamu kurang istirahat tadi malam? Melihat tiga orang di depannya, Luoping berinisiatif untuk berbicara. Nada suaranya dipenuhi kegembiraan seolah dia sangat akrab dengan tiga orang di depannya. Huff, kakak Luo sungguh beruntung bisa kembali hidup setelah memasuki ruang Sekte Iblis. Aku sedikit kecewa. Bukan saja kamu tidak mati, kamu bahkan memenangkan pertempuran hidup dan mati setelah kembali. Pada saat ini, kamu bahkan menerobos ke tahap kehidupan surgawi. Kecepatan kultivasi saudara Luo berada di luar jangkauanku. Namun, kamu juga beruntung. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengambil kembali harta yang kamu rampas? Apa yang salah, Luoping? Apakah kamu tidak akan mengembalikan hartaku sekarang setelah budidayamu meningkat? Di antara tiga orang di depannya, pemuda di tengah berkata dengan ekspresi dingin. Sikapnya sangat berbeda dari sikap Luoping sebelumnya. Terlebih lagi, meskipun kata-kata pemuda itu sepertinya memuji Luoping, dia sebenarnya mengejek Luoping. Pada akhirnya, dia bahkan meminta Luoping mengembalikan hartanya. Mendengar kata-kata pemuda itu, kelompok Feng Yuxiang dan dua orang di sampingnya terkejut. Mereka tidak menyangka Luoping akan merebut harta pemuda itu. Saudara Yu, mengapa kamu begitu berpikiran sempit? Kamu adalah murid jenius dari Lembah Pedang Suci dan juga yang pertama dalam daftar pembantaian Iblis. Kamu tidak mungkin menyerangku di sini demi mendapatkan harta karun, kan? 622 Pemuda di seberangnya adalah Gong Ziyu dari Lembah Pedang Suci. Dia meminta Luoping untuk heaven light pupil jades yang telah direnggut oleh Luoping. Luoping tidak berniat membalas permintaan Gong Ziyu. Lagi pula, dia tidak percaya Gong Ziyu berani bergerak di kota Bangopetir. Meskipun Luoping tersenyum di permukaan, dia sangat terkejut. Ini karena budidaya Gong Ziyu sebenarnya telah mencapai tahap pertengahan tahap kehidupan surgawi. Dia telah menggunakan kemampuan percepatan waktu gerbang surga misterius untuk menerobos dari tahap pertengahan tahap jiwa baru lahir ke tahap awal tahap kehidupan surgawi hanya dalam waktu 30 tahun. Padahal, dia sudah berkultivasi selama 300 tahun. Terlebih lagi, dia telah menyerapki spiritual langit dan bumi yang relatif murni dari pembuluh darah roh yang menentang surga, itulah sebabnya dia bisa maju begitu cepat. Sebelumnya, dia telah menyerapki iblis murni dari ratusan ribu binatang iblis di sekte iblis. Meskipun dia telah berbagi sebagian dengan Ni Yue dan Feng Yiming, dia belum sepenuhnya menyerap sisa ki iblis murni ketika dia maju ke tahap pertengahan tahap jiwa yang baru lahir. Dalam 30 tahun ini, ki iblis murni telah dimurnikan sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa Luoping mampu berkultivasi dari tahap awal tahap jiwa baru lahir ke tahap awal tahap kehidupan surgawi hanya dalam waktu 30 tahun sebenarnya karena dia mengandalkan peluang yang menantang surga dan kondisi. Kalau tidak, itu akan cukup baik baginya untuk maju paling banyak dalam ranah kecil. Dia memiliki kemampuan akselerasi waktu, tetapi dia tidak menyangka Gong Ziyu memiliki kemampuan yang sama. Fakta bahwa Gong Ziyu mampu berkultivasi dari tahap akhir tahap jiwa baru lahir hingga tahap pertengahan tahap kehidupan surgawi hanya dalam waktu 30 tahun adalah kecepatan kultivasi yang sebenarnya. Itu cukup mengejutkan Luoping. Sepertinya kondisi budidaya para murid dari faksi besar ini memang luar biasa. Bahkan tanpa kemampuan akselerasi waktu, mereka masih bisa maju begitu cepat. Selain Gong Ziyu yang mencapai tahap pertengahan alam kehidupan surgawi, dua orang lainnya di sampingnya sama dengan Luan Ming dan Niue. Mereka semua telah mencapai tahap awal alam kehidupan surgawi. Jika saya tidak punya gerbang surga yang mendalam, jarak antara aku dan orang-orang ini hanya akan semakin besar. Luoping tahu betul bahwa kecepatan kultivasinya terutama bergantung pada gerbang surga yang mendalam. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membandingkannya dengan Gong Ziyu dan yang lainnya. Luoping secara alami mengenali dua orang di samping Gong Ziyu. Salah satu wanita itu adalah murid jenius Istana Langit-Langit, Ni Dan. Dia menduduki peringkat ketiga di Demon Slater Rankings. Adapun pemuda lainnya, dia adalah murid jenius dari Sekte Bintang Tujuh. Namanya adalah Chen Huan, dan dia menduduki peringkat ke-6 dalam peringkat pembantaian iblis. Selain Luoping, Ni Yue, Feng Yuxiang, dan Luan Ming, ada 7 dari 10 besar dalam peringkat pembantaian iblis. Hal ini menarik perhatian banyak orang. Kultivator mandiri yang tak terhitung jumlahnya berhenti dan melihat ke arah Luoping dan yang lainnya. Setelah mengenali Luoping, Gong Ziyu, dan yang lainnya, mereka mulai berdiskusi satu sama lain. Tidak mungkin, 7 dari 10 jenius mengerikan dari peringkat pembantaian iblis telah berkumpul. Itu sangat jarang terjadi. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa budidaya mereka tampaknya meningkat pesat? Monster memang monster. Kecepatan budidaya mereka sangat cepat. Jika kita bisa mengumpulkan 10 ahli teratas dan membiarkan mereka bersaing satu sama lain, pemandangannya pasti akan sangat menarik. Coba tebak, siapa yang akan menjadi pemenang terakhir? Meskipun beberapa dari kultivator mandiri yang lebih lemah belum pernah melihat Luoping dan yang lainnya sebelumnya, mereka telah melihat proyeksi Luoping dan yang lainnya, jadi mereka secara alami mengenalinya. Mereka tidak dapat melihat melalui budidaya Luoping dan yang lainnya, tetapi menurut pendapat mereka, mereka pasti meningkat pesat. Beberapa orang yang sibuk tiba-tiba muncul dengan ide untuk melihat 10 ahli peringkat pembantaian iblis bersaing satu sama lain. Menyusul munculnya ide ini, banyak orang di sekitar mulai berspekulasi satu demi satu, mencoba menentukan siapa yang akan menjadi pemenang terakhir. Ada perbedaan pendapat dan setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing. Beberapa monster tua dengan budidaya mendalam segera mengenali basis budidaya Luoping dan Gong Ziyu. Mereka tercengang, dan hati mereka dipenuhi emosi. Seluruh alam budidaya sangat jelas tentang budidaya Luoping dan yang lainnya. Tapi sekarang, budidaya mereka meningkat begitu cepat. Secara khusus, budidaya Luoping telah meningkat secara signifikan. Monster tua ini tidak dapat mempercayainya. Orang-orang ini akan segera menjadi tuan. Setelah masa kekacauan, akan ada masa makmur. Di masa depan, ini akan menjadi masa kejayaan bagi orang-orang ini. Monster tua yang tak terhitung jumlahnya memiliki pemikiran yang sama di dalam hati mereka, dan mereka tidak bisa menahan perasaan sedih yang kuat. Mendengar diskusi di sekitar mereka, Luoping dan Gong Ziyu terdiam. Setelah beberapa napas, Gong Ziyu tiba-tiba menunjukkan senyuman aneh. Sungguh takdir bagi kita untuk bertemu di sini. Selama perang antara tiga klan, kita diam-diam telah bersaing satu sama lain, jadi kita saling mengenal dengan baik. Namun, kompetisi itu adalah untuk melenyapkan sekte iblis. Kami tidak benar-benar bertarung satu sama lain. Saya yakin semua orang ingin mengadakan kompetisi yang nyata. Kebetulan masih ada waktu sebelum lelang bersama dimulai. Mengapa kita tidak melakukan pertarungan nyata sekarang? Saya yakin Anda semua tidak bisa menahannya lagi, bukan? Gong Ziyu memandang Luoping dan yang lainnya, serta Nidan dan Chen Huan, dan memberikan saran. Dia berencana mengadakan pertarungan antara semua orang sebelum pelelangan bersama dimulai. Mendengar perkataan Gong Ziyu, mata Luoping dan yang lainnya berbinar. Keinginan kuat untuk bertarung muncul di wajah mereka. Orang-orang ini adalah tokoh-tokoh terkenal di generasi muda. Masing-masing dari mereka adalah putra surga yang bangga yang memiliki bakat sangat tinggi dan kecepatan kultivasi yang sangat cepat. Meskipun para ahli saling menghargai, mereka tentu saja ingin bersaing. Seperti yang dikatakan Gong Ziyu, setiap orang pasti mempunyai ide untuk bersaing satu sama lain. Luoping dan yang lainnya setuju dengan saran Gong Ziyu. Bagaimanapun, ini adalah keinginan mereka yang telah lama ditunggu-tunggu. Saran Saudara Yu sangat sulit untuk kita tolak. Saya yakin rekan Tao lainnya tidak akan keberatan, bukan? Chen Huan dari Sekte Bintang Tujuh menyetujui saran Gong Ziyu tanpa ragu-ragu. Di saat yang sama, dia meminta pendapat Luoping dan yang lainnya. Tentu saja kami tidak akan keberatan. Jarang sekali bisa bersaing dengan sesama penganut Taoisme. Bagaimana kami bisa menolak? Saya yakin selama berita ini tersebar, banyak orang yang akan merespon. Saat itu, tingkat perhatiannya tidak akan lebih lemah dari lelang bersama. Kata Luoping. Luoping tentu saja menantikan kompetisi seperti itu. Gong Ziyu dan yang lainnya adalah murid jenius dari berbagai sekte. Bahkan jika mereka dibandingkan dengan beberapa monster tua, kekuatan mereka tidak lemah sama sekali. Mereka bahkan mungkin lebih kuat. Dengan bertarung melawan-lawan seperti itu, mereka dapat menemukan kekurangan mereka sendiri dan belajar banyak pengalaman bertempur selama pertempuran. Kalau begitu, mari kita pergi ke Markas Besar Kamar Dagang Burung Bango Guntur dan memberi tahu para petinggi tentang proposal ini. Saya harap mereka bisa bekerja sama. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menyelenggarakan kompetisi dengan lancar dalam situasi ramai di kota Bango Guntur. Terlebih lagi, pertarungan dilarang di sini. Gong Ziyu menyarankan agar semua orang pergi ke Markas Besar Kamar Dagang Thunder Keren dan meminta petinggi Kamar Dagang Thunder Keren untuk membantu mengadakan kompetisi ini. Baiklah, tidak masalah. Luo Ping dan empat lainnya tidak keberatan. Oleh karena itu, bersama dengan Gong Ziyu dan dua lainnya, total delapan orang mengikuti penjaga Kota Bango Guntur ke Markas Kamar Dagang Guntur Bango. Ada sejumlah besar penjaga di Kota Thunder Keren. Mereka bertanggung jawab atas ketertiban Kota Bango Guntur dan mencegah orang berkelahi satu sama lain. Budidaya para penjaga ini setidaknya berada pada tahap inti emas ke atas. Bahkan ada selusin ahli Dong Su Stage yang bersembunyi di kegelapan. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mengerahkan semua kekuatan utama Kamar Dagang Thunder Keren untuk menjamin perdamaian Kota Thunder Keren. Selain itu, ada banyak susunan yang tersembunyi di Kota Bango Guntur. Senjata yang digunakan para penjaga ini juga sangat ampuh. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung satu sama lain. Mengikuti kelompok penjaga, Luo Ping dan empat lainnya langsung menuju ke Markas Kamar Dagang Thunder Keren. Para kultifator di sekitarnya menjadi gempar. Astaga, monster-monster ini benar-benar akan bersaing. Ini akan memanjakan mata. Saya tidak menyangka akan ada keuntungan yang tidak terduga dalam lelang bersama ini. Saya sangat menantikannya. Huh, alangkah baiknya jika kultifasiku bisa setara dengan monster-monster ini. Sayang sekali aku hanya berada di tahap Golden Elixir. Banyak orang mendengar percakapan antara Gong Ziyu dan Luo Ping serta empat orang lainnya dan tahu bahwa mereka akan bersaing satu sama lain. Mereka semua sangat bersemangat dan menantikannya. Ada juga beberapa orang yang berkultifasi sendiri yang memikirkan kekuatan kultifasi dan kecepatan kultifasi mereka sendiri. Hati mereka sangat berat. Saat orang-orang ini pergi, berita tentang persaingan antara Luo Ping dan keajaiban lainnya segera menyebar. Ini segera menimbulkan sensasi di seluruh kota Thunder Keren. Semua kultifator menantikan, pertempuran para keajaiban. Tingkat antisipasinya pun tak kalah dengan lelang bersama. Markas Besar Kamar Dagang Thunder Keren Luo Ping dan empat lainnya duduk di ruangan yang sangat luas. Di seberang mereka duduk beberapa petinggi kamar dagang Thunder Keren. Mereka sedang mendiskusikan sesuatu secara diam-diam. Melihat para petinggi kamar dagang Thunder Keren belum menyelesaikan diskusi mereka, Luo Ping dan empat lainnya hanya bisa menunggu dengan sabar. Mereka saat ini berada di ruangan paviliun kamar dagang Thunder Keren. Seluruh paviliun sangat megah dan megah. Itu terletak di pusat kota Bango Guntur dan dikelilingi oleh barisan pelindung yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mereka mengikuti sekelompok penjaga ke dalam paviliun, kamar dagang Thunder Keren, yang telah menerima berita tersebut, segera mengirimkan beberapa petinggi untuk berdiskusi dengan Luo Ping dan empat lainnya. Kamar dagang Thunder Keren harus memperhatikan Luo Ping dan empat lainnya. Bagaimanapun, mereka adalah murid jenius dari sekte kelas satu atau Tuan Muda Klan Iblis. Mereka semua adalah generasi muda dengan bakat budidaya yang sangat tinggi. Selain itu, kamar dagang Thunder Keren juga sangat tertarik dengan gagasan Luo Ping dan empat lainnya untuk bersaing satu sama lain. Oleh karena itu, setelah para petinggi muncul, mereka langsung meminta Luo Ping dan empat orang lainnya untuk menjelaskan ide mereka. Kemudian, mereka mulai berdiskusi secara diam-diam. 623 Teman-teman kecil, idemu sangat bagus. Kamar dagang kami tentu saja sangat senang membantu kamu mengadakan kompetisi ini. Dan saya akan menjadi Tuan Rumah Kompetisi ini. Setelah diskusi kami, kami telah memutuskan bahwa pertempuran prodigi kali ini akan diadakan satu bulan kemudian. Waktu satu bulan sudah cukup untuk menyebarkan berita ke seluruh domain budidaya dan menarik lebih banyak kultifator mandiri. Kalau teman-teman kecil merasa tidak ada masalah, ayo kita ambil keputusan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan prodigi battle akan ditangani oleh kamar dagang kita. Zuo Kiyu Fei Lai memberitahu Luo Ping dan yang lainnya hasil diskusi mereka. Setelah mendengar perkataan Zuo Kiyu Fei Lai, Luo Ping dan yang lainnya saling berpandangan dan merasa tidak ada masalah. Baru kemudian Gong Ziyu berkata, Terima kasih banyak, Tuan Zuo Kiyu dan senior lainnya. Setelah mendiskusikan pertempuran prodigi dengan kamar dagang tander keren, Luo Ping dan yang lainnya tidak tinggal lebih lama lagi. Sebaliknya, mereka langsung meninggalkan pavilion dan kembali ke tujuan semula. Saudara Yu, saudara Chen, saudara Ni, mari kita tentukan pemenangnya satu bulan kemudian. Setelah kembali ke jalan, Luo Ping berkata pada Gong Ziyu dan dua orang lainnya. Karena kamu tidak bersedia mengembalikan harta itu, maka jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun selama pertempuran prodigi. Jangan dipukuli setengah mati olehku saat itu. Gong Ziyu berkata sambil tersenyum jahat. Meskipun prodigi battle hanya sebuah kompetisi dan pembunuhan dilarang, namun tetap diperbolehkan untuk dikalahkan setengah mati. Oh, lalu aku akan menunggu kakak Yu tanpa ampun. Selamat tinggal. Setelah Luo Ping selesai berbicara, dia langsung pergi bersama Ni Yue dan yang lainnya. Melihat punggung Luo Ping dan yang lainnya, Gong Ziyu dan yang lainnya juga berbalik dan berjalan ke arah lain. Setelah Luo Ping dan yang lainnya meninggalkan Gong Ziyu, mereka berubah pikiran dan tidak berniat pergi ke restoran untuk meminta informasi. Karena banyak orang sudah mengenal mereka, mereka merasa tidak nyaman untuk melakukannya. Ayo, kita pergi ke Tantra 5 Elemen. Luo Ping membawa Ni Yue dan yang lainnya ke susunan teleportasi kota Bango Petir dan menuju Sekte Rahasia 5 Elemen. Karena sebagian besar kultifator mandiri memasuki kota Bango Guntur, sangat sedikit kultifator mandiri yang meninggalkan kota. Oleh karena itu, mereka tidak mengalami penundaan dalam menggunakan susunan teleportasi. Ketika mereka tiba di kota yang paling dekat dengan Sekte Esoterik 5 Elemen, mereka berlima meningkatkan kecepatan terbangnya dan dengan cepat memasuki Gunung 5 Elemen. Kali ini, Luo Ping telah memberitahu Scarlet Flame Immortal dan yang lainnya sebelumnya. Oleh karena itu, ketika mereka tiba di pos pemeriksaan di kaki Gunung 5 Elemen, Scarlet Flame Immortal sudah menunggu di sana. Melihat kelompok Luo Ping yang beranggotakan lima orang perlahan-lahan mendekat, wajah adep Scarlet Flame tiba-tiba menjadi kaget dan gembira. Dia buru-buru pergi untuk menyambut mereka. Kamu benar-benar berhasil menembus tahap kehidupan surgawi. Luar biasa. Tapi ini bahkan lebih baik lagi. Kamu sekarang dapat mengambil aliposisi Master Sekte. Adep Scarlet Flame sangat terkejut dengan budidaya Luo Ping. Kemudian, dia sangat senang karena Luo Ping memenuhi syarat untuk menjadi Master Sekte dari Sekte Rahasia 5 Elemen setelah maju ke tahap kehidupan surgawi. Meskipun Sekte Rahasia 5 Elemen memiliki lima akademi, Master Akademi dari lima akademi semuanya berada di tahap kehidupan surgawi dan ada juga beberapa tetua tertinggi tahap Dongsu. Namun, setiap Sekte harus memiliki Sekte Master. Posisi Master Sekte dari Sekte Rahasia 5 Elemen telah kosong selama lebih dari 10 ribu tahun. Sekarang, Luo Ping akhirnya sampai di sini. Bagaimana mungkin adep Scarlet Flame tidak bahagia? Paman bela diri api merah, bukankah ini terlalu terburu-buru sekarang? Mengapa kita tidak menunggu sampai lelang bersama selesai? Luo Ping berkata dengan ragu-ragu. Toh, hanya tinggal setengah tahun lagi hingga lelang bersama. Terlebih lagi, pertempuran favorit surga akan diadakan sebulan kemudian. Luo Ping khawatir waktunya terlalu terburu-buru. Jangan khawatir, kita bisa memanfaatkan pelelangan bersama. Sekarang setelah banyak kultifator mandiri berkumpul di wilayah timur, upacara suksesi Anda akan menjadi lebih megah. Mari kita masuk ke Sekte terlebih dahulu dan mendiskusikan masalah ini dengan paman bela dirimu. Aku yakin mereka akan sangat senang. Kata Adep Scarlet Flame dan memimpin untuk terbang ke kedalaman gunung lima elemen. Luo Ping dan empat orang lainnya juga mengikuti. Setelah memasuki gerbang gunung, Adep Scarlet Flame terbang langsung ke puncak gunung kuning di antara lima puncak. Puncak reruntuhan kuning, tempat pengadilan bumi berada. Ketika Luo Ping dan yang lainnya mengikuti Adep Scarlet Flame ke puncak reruntuhan kuning, mereka menemukan bahwa Adep Yellow Ruins, Adep Baifeng, dan Adep Lan Mei telah berkumpul di sana, menunggu Luo Ping dan yang lainnya. Haha, saudara bela diri muda api merah benar-benar tidak membohongi kita. Luo Ping benar-benar mencapai tahap kehidupan surgawi. Kali ini, posisi Master Sekte dari Sekte Rahasia Lima Elemen tidak lagi kosong. Melihat Luo Ping dan yang lainnya memasuki aula utama, Adep Baifeng adalah orang pertama yang menyambut mereka dengan senyuman lebar. Kata-katanya penuh sukacita. Salam, paman bela diri Baifeng. Salam, reruntuhan kuning paman bela diri dan paman bela diri Lan Mei. Luo Ping menyapa semua orang satu per satu. Ketika Adep Yellow Ruins dan yang lainnya melihat kultifasi Luo Ping, wajah mereka penuh kegembiraan. Sebelumnya, Adep Scarlet Flame telah memberitahu mereka hal ini melalui transmisi suara, namun mereka masih tidak mempercayainya. Sekarang setelah mereka memverifikasinya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraan mereka. Mereka berempat bertukar pandang dan menganggup diam-diam. Luo Ping, menurutku upacara suksesimu akan diadakan tiga hari kemudian. Ahli reruntuhan kuning bertanya pada Luo Ping. Mendengar ini, wajah Luo Ping menunjukkan ekspresi tak berdaya. Bukan karena dia tidak ingin mengambil alih posisi Sekte Esoterik Lima Elemen. Faktanya, dia tidak punya niat untuk menolak posisi Master Sekte. Ketika dia tahu bahwa dia akan menjadi Master Sekte dari Lima Elemen Sekte Esoterik, dia sudah mempertimbangkannya secara menyeluruh. Memiliki kekuatan seperti itu akan sangat membantunya dalam membangun Sekte sendiri di masa depan. Apa yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah bahwa Taoist Huang Su sebenarnya telah menetapkan upacara suksesi tiga hari kemudian. Hal ini membuatnya agak tidak siap. Namun, dia juga memahami perasaan Taoist Huang Su dan yang lainnya. Setelah merenung sejenak, dia merasa lega. Semuanya akan diputuskan oleh Paman Beladiri dan Paman Beladiri. Luo Ping tidak keberatan. Ia segera melanjutkan, Paman Beladiri dan Paman Beladiri, sebenarnya aku datang ke sini untuk memahami situasi terkini di Lembah Pedang Suci. Selain itu, saya juga ingin tahu apakah ada konflik baru-baru ini antara kamar dagang Star Moon dan Lembah Pedang Suci, serta kematian para tetua di Lembah Pedang Suci. Saya juga ingin tahu-tahu secara detail. Sekarang, pada dasarnya kita dapat memastikan bahwa Tuan Orang Tua itu dipenjara di Lembah Pedang Suci. Namun, akan sangat sulit untuk menyelamatkannya. Mari kita lihat apakah kita dapat mengandalkan kamar dagang Star Moon. Luo Ping mengungkapkan tujuan kunjungannya ke Sekte Esoterik 5 Elemen. Awalnya, dia berencana untuk memahami situasi kamar dagang Star Moon dari Feng Yuxiang. Namun, Feng Yuxiang juga telah berada di Pulau Nagasuci selama 30 tahun terakhir, berkultivasi bersama Luan Ming. Belakangan, Feng Yuxiang ingin memahami situasi dari gurunya, Tuan Sejati Fa Yi. Namun, Fa Yi tidak memberinya informasi apapun dan menyuruhnya untuk tidak mencampuri urusan kamar dagang untuk saat ini. Tindakan seperti itu sudah cukup membuat Feng Yuxiang dan Luo Ping curiga. Mereka dengan suara bulat percaya bahwa kamar dagang Star Moon kemungkinan besar akan mengambil langkah besar. Mereka bahkan mungkin berselisih dengan Lembah Pedang Suci. Sebagai Sekte Kelas 2 di bawah Yurisdiksi Lembah Pedang Suci, Sekte Esoterik 5 Elemen harus memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang situasi di Lembah Pedang Suci. Oleh karena itu, Luo Ping memilih datang ke sini untuk menanyakan situasinya. Huh, Xiao Yan dan kami sudah saling kenal sejak lama. Kami juga tidak ingin dia dipenjara di Lembah Pedang Suci. Namun, dari situasi beberapa tahun terakhir, seharusnya tidak ada keraguan tentang itu. Dikatakan bahwa beberapa tetua panggung Dongsu dari Lembah Pedang Suci semuanya terbunuh di dekat Sekte. Ini jelas merupakan provokasi yang disengaja terhadap Lembah Pedang Suci. Kemudian, Raja Bintang Transit Lembah Pedang Suci secara pribadi mengawasi situasi. Hal ini mencegah tetua Sekte untuk terus dibunuh. Meskipun Lembah Pedang Suci menyelidiki selama jangka waktu tertentu, mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Ini hanya berarti bahwa metode orang yang melakukannya sangat brilian. Adapun Lembah Pedang Suci dan kamar dagang bintang bulan, tidak ada konflik. Bagaimanapun, kedua belah pihak belum berselisih satu sama lain. Tentu saja, mereka tidak akan menunjukkannya. Daois Huang Su dengan sederhana menjelaskan situasi yang dia ketahui. Tidak ada informasi penting apapun karena situasi yang harus diketahui, diketahui oleh seluruh domain budidaya. Sulit bagi Sekte manapun untuk mengetahui hal-hal yang tidak boleh diketahui. Tampaknya Lembah Pedang Suci dan kamar dagang bintang bulan telah melakukan pekerjaan dengan baik di permukaan. Hingga tahap akhir, saya rasa tidak akan ada konflik apapun. Apakah sesepuh Lembah Pedang Suci dibunuh oleh kamar dagang Star Moon atau tidak, itu bisa dianggap sebagai balas dendam Tuan Orang Tuaku. Namun, sangat sulit untuk menyelamatkan Tuan Orang Tuaku. Luoping berkata dengan agak tidak berdaya. Mendengar perkataan Luoping, Taois Huang Su dan yang lainnya juga sangat tidak berdaya. Mereka relatif akrab dengan Xiao Yan. Selain hubungan mereka dengan Luoping, mereka tentu tidak ingin terjadi kecelakaan pada Xiao Yan. Namun, mereka sangat jelas tentang kekuatan Lembah Pedang Suci. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa mereka provokasi. Kalau tidak, mereka tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Yesi Wen, mereka juga kemungkinan akan membayar dengan nyawa mereka sendiri. Ngomong-ngomong, Luoping, bukankah kamu memiliki hubungan yang baik dengan senior Huang itu? Mengapa kamu tidak meminta bantuannya? Master Daois Lan Mei tiba-tiba teringat pada seseorang, jadi dia bertanya pada Luoping. Bibi bela diri Lan Mei sedang berbicara tentang Huang Tua. Saya juga ingin meminta bantuannya, tetapi setelah saya kembali dari ruang Sekte Iblis, saya tidak menemukan jejaknya. Bahkan jimat transmisi suara tidak memberikan respons apapun. Saya khawatir dia tidak lagi berada di domain budidaya. Lagi pula, dengan kekuatannya, sangat mudah baginya untuk meninggalkan domain budidaya. Mungkin dia pergi ke domain luar untuk bepergian. Luoping segera memahami bahwa guru Daois Lan Mei sedang berbicara tentang Huang San. Dia sudah lama berpikir untuk meminta bantuan Huang San, tetapi pihak lain telah menghilang tanpa jejak. Apa identitas Huang Senior ini? Saya mendengar bahwa di akhir perang antara tiga klan, semua pembangkit tenaga listrik panggung Daceng berjuang agar Huang Senior ini pergi ke pasukan mereka sebagai tamu. Akhirnya, saya mendengar bahwa Huang Senior ini bertemu dengan pembangkit tenaga listrik panggung Daceng di Sekte Bintang Tujuh. Dia mendiskusikan dao budidaya abadi dengan mereka dan menjawab masalah kultivasi mereka. Itu berlangsung selama setengah bulan. Dalam setengah bulan, setelah pembangkit tenaga listrik panggung Daceng ini kembali ke Sekte, dikatakan bahwa mereka segera mengasingkan diri untuk berkultivasi. Karena itulah beberapa tetua lembah pedang suci terbunuh di dekat Sekte tersebut. Ketika Luoping mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dengan hampa. Faktanya, dia tidak mengetahui identitas asli Huang San. Dia hanya tahu bahwa Huang San juga berasal dari klan Iblis. Luoping telah mengetahui tentang Huang San dari Huang Su ketika dia kembali ke domain budidaya. Saat itu, dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa setelah dia memasuki ruang Sekte Iblis, pembangkit tenaga listrik tahap kenaikan besar ini akan benar-benar memperebutkan Huang San. Kemudian, Huang San benar-benar menjawab masalah budidaya pembangkit tenaga listrik Great Ascension Stage ini. Sungguh luar biasa. Dilihat dari cara Huang San yang misterius dan kuat, dia memang bukan orang yang sederhana. Namun, budidayanya memang belum mencapai tahap kenaikan besar. Hal ini membuat Luoping sangat bingung. Sebenarnya, aku tidak tahu identitas asli Huang Tua. Namun, karena dia bisa membuat pembangkit tenaga listrik tahap kenaikan besar ini memperebutkannya dan membuat dua utusan dari Pulau Abadi Bulu begitu menghormatinya, dia pasti memiliki latar belakang yang bagus. Aku khawatir hanya Pulau Abadi Bulu yang mengetahui beberapa hal. Karena dia tidak berada dalam domen budidaya, aku tidak dapat mengandalkan dia untuk membantuku. Kali ini, aku punya berita untuk diberitahukan kepada beberapa paman beladiri dan paman beladiri. Satu bulan kemudian, di kota Bango Guntur, pertempuran para jenius akan diadakan. Luoping tidak membicarakan tentang Huang San dan lembah pedang suci. Sebaliknya, dia menceritakan berita pertempuran para jenius kepada Huang Su dan yang lainnya. Pertempuran para jenius. Huang Su dan yang lainnya bingung. Oleh karena itu, Luoping memberitahu mereka tentang pertemuannya dengan Gong Ziyu dan yang lainnya. Baru pada saat itulah mereka mengerti. Begitu, tampaknya pertempuran para jenius kali ini pasti akan menarik banyak perhatian. Saya kira kamar dagang Thunder Keren pasti memanfaatkan ini untuk menghasilkan banyak uang. Kalau tidak, mereka tidak akan menentukan tanggalnya. Menjadi satu bulan kemudian. Tebak Daois Huang Su. Segera, dia menoleh ke Luoping dan yang lainnya dan berkata, karena upacara suksesi akan diadakan tiga hari kemudian, menurutku kalian tidak boleh pergi untuk saat ini. Kalian bisa pergi setelah upacara suksesi. Mendengar ini, Luoping memandang Ni Yue dan yang lainnya. Ni Yue dan yang lainnya mengangguk setuju. Luoping lalu berkata, Baiklah, kami akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Kami akan berangkat setelah upacara pelantikan. Oh, ngomong-ngomong, Luoping, berita tentang kamu dan Tuan Muda Klan Iblis telah menyebar ke seluruh domain budidaya. Menurutku akan lebih baik jika pernikahan kalian diadakan bersama. Dengan cara ini, pasti akan menimbulkan keributan yang lebih besar. Sensasi. Daois Bai Feng tiba-tiba menyebutkan pernikahan antara Luoping dan Ni Yue. Hal ini membuat Ni Yue sangat bersemangat dan diam-diam bahagia. Dia tanpa sadar memeluk Luoping dengan erat. Melihat Ni Yue tidak malu sama sekali, Luoping juga tersenyum dan berkata, terima kasih banyak atas saran paman bela diri Bai Feng. Namun, murid ini tidak akan mempertimbangkan pernikahan untuk saat ini. Luoping tidak berniat mempertimbangkan pernikahan dengan Ni Yue untuk saat ini. Pasalnya, masih ada penyesalan dan rasa sakit di hatinya. Sebelum penyesalan ini terselesaikan, dia hanya bisa berbuat salah pada Ni Yue. Meskipun Ni Yue sedikit kecewa, dia juga tahu apa yang dipikirkan Luoping, jadi dia tidak merasa tidak puas. Dia masih bersandar di pelukan Luoping dengan senyuman di wajahnya. Selama Luoping memiliki hatinya dan bersedia bersamanya, dia tidak terburu-buru untuk menikah. Dia juga memahami hubungan antara Luoping dan Chen Siu Siu. Dia juga berharap Chen Siu Siu bisa dibangkitkan. Dia percaya bahwa setelah Chen Siu Siu dibangkitkan, Luoping pasti akan memberinya pernikahan yang megah. Namun, kemungkinan besar mereka sudah berada di domain abadi saat itu. Daois Bai Feng dan yang lainnya juga tahu tentang Luoping dan Chen Siu Siu, jadi mereka tidak banyak bicara. Sebaliknya, mereka mengajak Luoping dan yang lainnya mengunjungi Gerbang Gunung Tantra 5 Elemen sehingga Luoping dapat memahami situasi Tantra 5 Elemen terlebih dahulu. Suatu hari kemudian, dua peristiwa besar mengguncang seluruh wilayah timur dan seluruh alam budidaya. Yang pertama adalah pertempuran pilihan surga akan diadakan dalam waktu satu bulan. Siapapun yang berada di peringkat seratus teratas dalam peringkat pembantaian iblis akan dapat berpartisipasi. Begitu berita ini menyebar, segera menarik perhatian banyak orang yang membudidayakan diri. Mereka semua menantikan pertempuran prodigi. Mereka yang berada di seratus teratas papan peringkat pembantaian iblis semuanya pergi ke kamar dagang tander keren untuk mendaftar. Untuk menarik para peserta ini, kamar dagang tander keren tidak ragu-ragu mengeluarkan sejumlah harta untuk memberi penghargaan kepada keajaiban yang luar biasa. Namun, kamar dagang tander keren sebenarnya ingin mengumpulkan beberapa batu roh dari orang-orang yang datang untuk menonton pertempuran tersebut. Hal ini membuat semua orang diam-diam mengutuk kamar dagang tander keren karena egois. Meski begitu, masih banyak orang yang pergi ke markas kamar dagang tander keren untuk membayar batu roh dan mendapatkan hak menyaksikan pertempuran. Bagaimanapun, pertarungan antar keajaiban sudah cukup untuk menarik perhatian banyak orang. Berita kedua, meskipun tidak menarik banyak orang seperti prodigi battle, bahkan lebih mengejutkan daripada prodigi battle. Upacara pelantikan Kepala Guru Sekte Tantra 5 Elemen seharusnya menjadi acara yang sangat normal. Namun, orang yang akan mengambil alih posisi itu adalah Luoping, yang baru-baru ini menjadi terkenal di dunia budidaya. Ini sangat berbeda. Beberapa orang yang mengembangkan diri yang mengetahui tentang Sekte Tantra 5 Elemen mengetahui bahwa Kepala Guru dari Sekte Tantra 5 Elemen selalu adalah seseorang dengan tubuh 5 elemen bawaan. Ini berarti tubuh khusus Luoping sudah cukup jelas. Kali ini, berita tentang tubuh 5 elemen bawaan Luoping menyebar. Ditambah fakta bahwa Sekte Tantra 5 Elemen juga telah menyebarkan berita bahwa Luoping telah mencapai tahap kehidupan surgawi, semua orang sangat terkejut dengan Luoping. Oleh karena itu, banyak orang yang memimpin untuk bergegas menuju gerbang gunung Sekte Tantra 5 Elemen bermaksud melihat situasi upacara pelantikan Kepala Sekolah. Bagaimanapun, upacara pelantikan Kepala Sekolah tidak memerlukan batu roh untuk berpartisipasi. Tiba-tiba, sejumlah besar kultifator berkumpul di Sekte Tantra 5 Elemen. Ada juga banyak orang dari Dimen Rache. Namun, tidak semua orang bisa memasuki Sekte Tantra 5 Elemen. Lagi pula, ada terlalu banyak orang dan Sekte Tantra 5 Elemen tidak bisa mengizinkan semua orang memasuki Sekte tersebut. Oleh karena itu, mereka membuat aturan bahwa setiap Sekte atau keluarga dapat memasukkan paling banyak 20 orang dan tingkat budidaya terendah harus berada di tahap jiwa primordial. Jika tidak ada cukup orang di tahap jiwa purba, standarnya bisa diturunkan. Sedangkan untuk kultifator individu, selama tingkat kultifasi mereka mencapai tahap jiwa baru lahir, mereka dapat memasuki Sekte tersebut. Dengan cara ini, jumlah orang yang dapat memasuki Sekte Tantra 5 Elemen untuk menyaksikan upacara pelantikan kepala sekolah dikontrol dengan sangat baik. Namun, mereka yang berasal dari ras manusia dan ras iblis yang tidak bisa memasuki Sekte tersebut tidak akan datang dengan sia-sia. Ini karena tetua agung dari Sekte Tantra 5 Elemen akan menggunakan teknik magis untuk memproyeksikan upacara pelantikan kepala sekolah ke dalam kekosongan di atas Sekte Tantra 5 Elemen. Pemandangan mega ini masih bisa dilihat dari luar gunung 5 Elemen. Pada hari upacara pelantikan kepala sekolah. Seluruh Sekte Tantra 5 Elemen menerima lebih dari 200 ribu orang untuk menyaksikan upacara pelantikan kepala sekolah. Di luar gunung 5 Elemen, hampir 1 juta orang dari ras manusia dan ras iblis berkumpul. Luoping, immortal Huang Sudan yang lainnya tidak menyangka bahwa upacara pelantikan kepala sekolah kali ini akan menarik begitu banyak perhatian dan begitu banyak orang akan datang untuk menonton secara tiba-tiba. Di aula utama puncak reruntuhan kuning. Kepala dari empat halaman Sekte Tantra 5 Elemen semuanya hadir. Luoping dan Ni Yue semuanya hadir. Selain itu, 5 Tetua Agung dari Sekte Tantra 5 Elemen semuanya hadir, siap untuk berpartisipasi dalam upacara pelantikan kepala sekolah ini. 5 Tetua Agung adalah kepala 5 halaman sebelumnya. Tingkat kultivasi mereka semuanya berada pada tahap akhir dari alam Dongsu. Meskipun mereka memiliki lebih sedikit orang dibandingkan dengan Sekte kelas 2 lainnya, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak lemah sama sekali. Karena banyaknya orang yang menghadiri upacara pelantikan kepala sekolah ini, murid ini tidak punya pilihan selain mengundang 5 Tetua Agung untuk hadir. Hanya dengan cara ini kita dapat mengintimidasi semua orang dan mengendalikan situasi. Saya harap kita tidak mengganggu budidaya guru dan beberapa paman bela diri. Kata Imortal Huangsu kepada 5 Tetua Agung yang duduk di ujung meja. Aduh, upacara pelantikan kepala sekolah itu acara yang penting. Tentu saja kami bersedia berpartisipasi. Kalau soal budidaya, itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Meskipun Luoping tidak bergabung dengan Sekte kita di usia muda, bagaimanapun juga, dia memiliki tubuh 5 elemen bawaan dan cukup ditakdirkan dengan Sekte kita. Wajar baginya untuk mengambil alih posisi kepala sekolah. Terlebih lagi, kecepatan kultifasi Luoping sangat mengejutkan. Saya yakin di masa depan, dia pasti akan memimpin Sekte Tantra 5 elemen ke tahap yang lebih gemilang. Di antara 5 Tetua Agung, seorang lelaki tua yang duduk di tengah membuka mulutnya dan berkata. Yakinlah, Tetua Agung, selama Luoping memiliki kekuatan dan kemampuan, dia pasti akan mengembangkan Sekte Tantra 5 elemen lebih jauh lagi. Bukan tidak mungkin untuk menjadi Sekte kelas 1. Luoping berkata dengan nada mendominasi dan percaya diri. Ini bukan karena dia ingin pamer di depan 5 Tetua Agung atau untuk melayani mereka, tapi karena pemikiran dan tujuannya yang sebenarnya. Faktanya, di dalam hati Luoping, ada tujuan yang lebih besar. Semua ini bergantung pada kekuatan kultifasinya dan kekuatan yang dia miliki. Sekte Tantra 5 elemen adalah salah satu kekuatan utamanya, jadi Luoping secara alami akan menaruh hati dan jiwanya ke dalamnya untuk mengembangkan dan memperkuatnya. Proses ini mungkin sangat sulit, atau mungkin tanpa usaha. Untuk saat ini, dia tidak bisa membuat kesimpulan, tapi tekadnya tidak berubah. Mendengar kata-kata Luoping, tidak hanya kelima Tetua Agung yang sangat terkejut dan bersyukur, bahkan Empat Tuan Halaman dan Luan Ming pun sangat terkejut. Mereka yakin dengan sikap mendominasi yang ditunjukkan Luoping. Meskipun tujuan Luoping agak jauh dan besar, semua orang tidak merasa bahwa itu tidak realistis. Ini karena Luoping telah menunjukkan segala macam perbuatan yang menentang surga di masa lalu, yang membuat semua orang sangat percaya padanya. Tampaknya dengan Luoping, segalanya menjadi mungkin. Mungkin dalam waktu dekat, Sekte Tantra 5 elemen akan benar-benar menjadi Sekte Kelas 1. Memikirkan hal ini, keempat master halaman sedikit bersemangat. Meskipun hanya ada perbedaan satu tingkat antara Sekte Kelas 2 dan Sekte Kelas 1, perbedaan status dan kekuasaan seperti langit dan bumi. Setelah menjadi Sekte Kelas 1, tidak hanya dapat mempertahankan warisan yang lebih lama, namun statusnya di seluruh domain budidaya benar-benar tak tergoyahkan. Ia memiliki hak mutlak untuk berbicara. Baiklah, kami yakin Anda akan mampu mencapai tujuan Anda. Kami berharap Anda dapat mencapai keinginan yang tidak dapat dicapai oleh master sekte sebelumnya. Sudah hampir waktunya sekarang. Mari kita mulai upacara suksesi master sekte, jangan sampai semua orang menunggu dengan cemas. 625. Setelah Luoping dan kelompoknya meninggalkan aula utama, mereka sampai di alun-alun puncak reruntuhan kuning. Pada saat ini, ratusan ribu orang telah berkumpul di alun-alun, menunggu upacara suksesi master sekte dimulai. Selain penonton, hampir semua murid Sekte Tantra 5 elemen hadir untuk menyambut guru sekte baru. Mereka sangat puas dengan master sekte baru ini. Bagaimanapun juga, reputasi Luoping saat ini sangat terkenal. Pada dasarnya, semua orang di domain budidaya mengenalnya. Selain itu, kecepatan kultifasi Luoping dan kekuatan kultifasi saat ini meyakinkan para murid dari Sekte Tantra 5 elemen. Mereka percaya bahwa Luoping memenuhi syarat untuk menjadi master sekte dan melakukan pekerjaannya dengan baik. Melihat Luoping dan kelompoknya muncul di alun-alun, semua orang menoleh. Sekilas banyak orang mengenali sosok Luoping. Mereka yang awalnya memiliki keraguan sepenuhnya menerima kenyataan ini setelah melihat kultifasi Luoping. Mereka semua kagum dengan kecepatan kultifasi Luoping. Setelah takjub, semua orang melihat ke arah Luoping lagi dan menemukan bahwa kelima tetua agung dari 5 elemen Sekte Tantra telah muncul. 5 elemen penguasa sejati dari 5 elemen Sekte Tantra. Sejak Gunung Jimat Ilahi dan 3 sekte lainnya bergabung untuk menyerang dan kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit, dia telah berkultifasi secara tertutup selama beberapa ratus tahun. Titik, saya tidak menyangka dia akan keluar kali ini. Benar, dalam pertempuran saat itu, meskipun penguasa tertinggi 5 elemen sangat kuat, dia tidak bisa menjaga King Siu Abadi ketika dia dikepung oleh tetua tertinggi dari 4 sekte. Itulah sebabnya King Siu Abadi sangat serius. Terluka dan melompat dari tebing tanpa tenaga apapun. Sepertinya Sekte Rahasia 5 elemen sangat mementingkan upacara suksesi Master Sekte ini. Aku ingin tahu apakah Dewa Sejati 5 elemen akan membalaskan dendam pendeta King Siu dan menyatakan perang terhadap Gunung Jimat Ilahi dan 4 sekte lainnya. Melihat sosok 5 tetua agung, beberapa ahli dari berbagai sekte yang mengenal mereka dan mengetahui apa yang terjadi saat itu mulai berdiskusi. Banyak orang yang masih ingat bahwa Sekte Tantra 5 elemen dikepung oleh 4 sekte. Bagaimanapun, kedua belah pihak adalah sekte kelas 2 dan alasan pertempuran itu terkait dengan sisa-sisa Istana Suci asal pertama. Dalam pertempuran itu, lebih dari 10 tetua agung dari 4 sekte, termasuk Jimat Gunung Ilahi, telah mengepung Raja Sejati 5 elemen. Meskipun ada perbedaan besar dalam jumlah antara kedua belah pihak, Raja 5 elemen Sejati mengandalkan kombinasi formasi pedang 5 elemen besar dan teknik melarikan diri 5 elemen untuk bertahan hingga akhir. Meskipun mereka dapat bertahan sampai akhir, mereka tidak dapat membantu Pendeta King Siu. Akibatnya, Pendeta King Siu menggunakan teknik terlarang saat dikepung dan melompat dari tebing dengan luka serius. Meskipun 5 tetua agung dari 5 elemen Sekte Tantra, masih banyak sekte yang berpartisipasi. Mereka semua menginginkan informasi-informasi tentang situasi sisa-sisa Istana Suci asal pertama. Oleh karena itu, banyak orang memiliki pemahaman yang baik tentang situasi tersebut. Setelah Raja Sejati 5 elemen muncul, dia berdiri di tengah. Raja Sejati elemen kayu yang terkuat secara langsung melepaskan esensi sejati berwarna hijau dan menuangkannya ke dalam kekosongan di atas. Di bawah kendali sage elemen kayu, aliran Yuan Qi hijau ini berkumpul dan tidak menyebar. Itu langsung berubah menjadi kanopi hijau yang dengan cepat naik ke puncak-puncak reruntuhan kuning. Pada saat yang sama, 4 petapa 5 elemen yang tersisa juga melepaskan aliran Yuan Qi sejati pada saat yang bersamaan. Ia berkumpul dan tidak menyebar, berubah menjadi 4 kanopi berwarna merah, kuning, putih, dan biru. Mereka mengikuti dari belakang dan terbang. Sesaat kemudian, kelima kanopi berkumpul di atas puncak reruntuhan kuning dan bergabung menjadi kanopi 5 warna. Saat semua orang terkagum-kagum, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di kanopi 5 warna. Mereka adalah orang-orang di alun-alun puncak reruntuhan kuning di bawah. Petapa 5 elemen menampilkan teknik luar biasa yang memproyeksikan pemandangan di alun-alun puncak reruntuhan kuning ke dalam kanopi 5 warna. Selain gambar, suara masyarakat pun terdengar jelas. Orang-orang di luar gunung 5 elemen dapat dengan jelas melihat situasi di tirai langit 5 warna. Mereka tahu bahwa upacara suksesi pemimpin sekte akan segera dimulai. Saya adalah penjabat Master Sekte dari 5 elemen Sekte Esoterik, Master Pengadilan Bumi, Master Spiritual Huang Su. Atas nama seluruh Sekte Esoterik 5 elemen, saya menyambut semua orang untuk berpartisipasi dalam upacara suksesi Master Sekte. Baik itu ras manusia atau klan iblis, kami menyambut semua orang dengan setara. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai upacara suksesi Master Sekte sekarang. Mari kita undang Master Sekte yang baru, Luo Ping, untuk maju ke depan untuk menerima kenang-kenangan Master Sekte dan metode budidaya Master Sekte dari Sekte tersebut. Guru Spiritual Huang Su berbicara dengan keras kepada semua orang. Meski ada banyak orang, suaranya masih terdengar jelas di telinga semua orang dengan kultifasinya. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat Luo Ping di sampingnya. Pada saat yang sama, semua orang memandang Luo Ping. Pada saat ini, tatapan Luo Ping juga menyapu semua orang di sekitarnya, apakah itu Niue dan yang lainnya, Guru Spiritual Huang Su dan yang lainnya, Duan Jinchen dan yang lainnya, atau anggota ras manusia dan klan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Di antara orang-orang tersebut, ada kerabat dan teman yang peduli padanya, dan banyak juga orang luar yang hanya menonton pertunjukan. Tidak peduli apapun, mulai saat ini, Luo Ping telah mengambil langkah besar menuju tujuannya. Mengambil langkah ke depan, tubuh Luo Ping secara alami memancarkan aura kuat yang memandang rendah dunia, dan wajahnya menunjukkan ekspresi percaya diri dan bangga yang tak tertandingi. Berjalan di depan Guru Spiritual Huang Su dan menghadapi ratusan ribu penonton, ketenangan dan sikap mendominasi Luo Ping membuat banyak orang mengaguminya di dalam hati. Master Sekte, terimalah kenang-kenangan dari Master Sekte, Pedang Ajaib 5 Elemen. Sebuah cahaya bersinar di tangan Guru Spiritual Huang Su, dan 5 Pedang Ajaib Mini segera melayang di telapak tangannya, masing-masing menunjukkan warna dari 5 elemen. Di bawah kendali Guru Spiritual Huang Su, 5 miniatur Pedang Ajaib langsung membesar, dan kemudian terbang di depan Luo Ping. Melihat ini, Luo Ping tidak ragu-ragu melepaskan kekuatan batin sejatinya untuk menyelimuti 5 Pedang Ajaib. Pedang Ajaib 5 Elemen adalah kenang-kenangan Master Sekte dari Sekte Esoterik 5 Elemen, dan pada saat yang sama, itu juga merupakan harta paling berharga dari Sekte tersebut. Master Sekte, terimalah metode budidaya Sekte yang paling berharga, seni 5 Elemen bawaan. Suara Guru Spiritual Huang Su terdengar lagi, dan secarik batu giok muncul di depannya, dan juga terbang di depan Luo Ping. Luo Ping juga melepaskan kekuatan batin sejati untuk menyelimutinya. Semua murid dari 5 Elemen Sekte Esoterik memberi hormat kepada Guru Sekte, Guru Spiritual Luo Ping. Mengikuti arahan Guru Spiritual Huang Su, semua murid dari 5 Elemen Sekte Esoterik memberi hormat kepada Guru Sekte baru secara serempak, dan suara mereka bergema di seluruh puncak reruntuhan kuning. Semua murid dari 5 Elemen Sekte Esoterik memberi hormat kepada Guru Sekte, Guru Spiritual Luo Ping. Dengan suara yang begitu keras dan jelas, identitas Luo Ping tiba-tiba berubah. Dia mengambil alih posisi Master Sekte, dan juga menjadi Master Spiritual Luoping. Setelah Luoping menyingkirkan pedang ajaib 5 elemen dan seni 5 elemen bawaan, dia melambaikan tangannya untuk menghentikan suara orang banyak, dan berkata, hari ini, aku, Luoping, akan mengambil alih posisi Master Sekte dari Sekte Esoterik 5 elemen, dan tentunya akan membawa Sekte Esoterik 5 elemen ke tahap yang lebih gemilang. Selain itu, saya sangat senang kalian semua dapat berpartisipasi dalam upacara pelantikan saya. Selanjutnya, saya mempersilahkan kalian semua untuk beristirahat di Aula Utama Puncak Reruntuhan Kuning. Luoping berkata kepada orang banyak lagi, dan mengundang semua orang untuk beristirahat di Puncak Reruntuhan Kuning. Upacara pelantikan Master Sekte hanyalah formalitas. Jika bukan karena lelang bersama yang diadakan saat ini, Sekte Esoterik 5 elemen tidak akan membuat langkah besar. Lagi pula, bagi banyak Sekte, upacara pelantikan Master Sekte hanya akan mengundang Sekte di bawah yurisdiksinya untuk berpartisipasi. Sangat jarang melihat Sekte seperti Sekte Esoterik 5 elemen. Saat para penonton hendak memasuki Aula Utama Puncak Reruntuhan Kuning, sebuah suara datang dari luar Gunung 5 elemen, dan bergema di seluruh jajaran Gunung 5 elemen, sehingga semua orang di luar Gunung 5 elemen dan di Gunung Kuning Ruinspeak bisa mendengarnya dengan jelas. Penguasa bintang langit luas dari Sekte Konfusianisme Abadi mengucapkan selamat kepada Luoping karena telah mengambil aliposisi Master Sekte dari 5 elemen Sekte Esoterik. Begitu suara itu muncul, semua orang terkejut, tapi di saat yang sama, mereka merasa itu masuk akal. Lagi pula, Luoping dan Fast Sky Star Lord dari Sekte Konfusianisme Abadi relatif dekat sebelum ini. Raja Sejati 5 elemen dan 4 master halaman dari Sekte Esoterik 5 elemen semuanya terkejut. Di antara mereka, Raja Sejati Kayu bahkan berteriak tanpa ragu, Selamat datang di Sekte Kami, Pemimpin Bintang Langit Luas Senior. Selamat datang di Sekte Kami, Senior Fast Sky Star Lord. Yang lain juga mengikuti status dan kekuatan seorang ahli panggung kendaraan hebat sudah cukup untuk membuat semua orang memperlakukannya dengan hormat. Bahkan ahli tahap Dongsu Akhir pun harus patuh. Raja Iblis Rubah Surgawi dari Klan Iblis mewakili dua kaisar iblis untuk memberi selamat kepada Luoping karena telah mengambil aliposisi Master Sekte dari 5 elemen Sekte Esoterik. Tuan Bintang Mingji dari Pulau Abadi Bulu mengucapkan selamat kepada Luoping karena telah mengambil aliposisi Master Sekte dari 5 elemen Sekte Esoterik. Dua suara lainnya terdengar satu demi satu. Kali ini, semua orang di gunung 5 elemen terdiam. Dua ahli panggung kendaraan hebat dan Raja Iblis dari Klan Iblis muncul secara tiba-tiba. Ini adalah sesuatu yang tidak akan ditemui oleh banyak orang yang berkultivasi sendiri. Selamat datang di Sekte Kami, Raja Bintang Mingji Senior. Selamat datang di Sekte Kami, Raja Iblis Rubah Surgawi. Raja Sejati Kayu memimpin untuk berbicara lagi. Kali ini, bahkan dia sedikit bersemangat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Luoping, hatinya penuh kegembiraan. Selamat datang di Sekte Kami, Raja Bintang Mingji Senior. Selamat datang di Sekte Kami, Raja Iblis Rubah Surgawi. Saat suara murid Sekte Tantra 5 elemen terdengar, tiga sosok muncul langsung di puncak reruntuhan kuning. Raja Sejati Kayu telah menutup batas pertahanan gunung 5 elemen untuk menyambut ketiga orang itu. Dengan kemampuan seorang ahli panggung kendaraan hebat, bukanlah masalah untuk langsung melewati batas pertahanan Sekte Kelas 2. Namun, mereka ada di sini untuk memberi selamat, jadi wajar saja jika mereka tidak akan melakukannya. Raja Sejati Kayu secara alami memahami alasannya, jadi saat dia berbicara, dia segera menutup batas pertahanan secara diam-diam untuk menghindari mengabaikan ketiga orang tersebut. Setelah ketiga orang itu muncul, mereka sama sekali tidak peduli dengan yang lain. Pada saat yang sama, mereka melihat ke arah Luoping. Luoping juga buru-buru menyapa mereka. Luoping menyapa ketiga senior. Saya sangat tersanjung karena ketiga senior datang untuk memberi selamat kepada kami. Luoping berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Dia tidak terlalu terkejut dengan kemunculan Fast Sky Star Lord dan Heavenly Fox Demon King. Namun, dia sedikit bingung dengan kedatangan Raja Bintang Mingji. Hei, kamu memperlakukan kami seperti orang luar. Kami sudah berteman selama ratusan tahun. Apa yang membuat kami tersanjung? Raja Iblis Rubah Surgawi telah menyerahkan cucunya kepadamu. Kalian semua adalah keluarga, jadi tidak perlu memperlakukan kami sebagai orang luar. Bahkan aku tidak menyangka kedatangan Raja Bintang Mingji. Kamu harus menanyakannya dengan benar. Aku sudah menanyakannya sejak lama, tapi dia belum memberitahuku. 626. Banyak orang tidak mengerti mengapa Fast Sky Star Lord mengatakan bahwa dia telah berteman dengan Luoping selama ratusan tahun. Lagi pula, mereka tidak tahu kalau Fast Sky Star Lord dan Luoping pernah bertemu di dunia fana. Mendengar kata-kata Fast Sky Star Lord, Luoping memandang Bright Sky Star Lord. Saat dia hendak bertanya, Bright Sky Star Lord menjawab lebih dulu. Selain mengucapkan selamat kepada teman kecil Luo, saya juga membawa undangan dari Tuan Pulau. Dia berharap teman kecil Luo bisa pergi ke Pulau Feder Immortal untuk ngobrol. Waktu pertemuan ada di Slip Diok ini. Bright Sky Star Lord mengeluarkan Slip Diok dan menyerahkannya pada Luoping. Ia melanjutkan, jika waktunya tiba, teman kecil Luo bisa pergi ke Pulau Utusan Kembar di laut untuk mencariku. Aku akan membawa teman kecil Luo ke Pulau Bulu Abadi. Semua orang di Gunung Lima Elemen, termasuk Fast Sky Star Lord, tersentak ketika mendengar apa yang dikatakan Mingji Star Lord. Pulau Feder Immortal selalu tersembunyi dari dunia. Pada dasarnya tidak ada yang tahu sejarahnya. Tidak jelas apakah itu didirikan pada zaman kuno atau zaman kuno. Bahkan lokasi spesifik Pulau Feder Immortal tidak diketahui. Semua orang hanya tahu bahwa benda itu berada di laut, tetapi mereka tidak tahu di pulau mana ia berada. Lagi pula, di bagian terdalam laut, dikabarkan ada beberapa binatang laut ganas yang tertinggal dari zaman dahulu. Bahkan ahli panggung Mahayana pun tidak dapat menandingi mereka. Meski ada banyak sekali pulau di kedalaman laut, tidak ada yang berani menjelajahinya. Tentu saja, mereka tidak mengetahui lokasi spesifik Pulau Feder Immortal. Satu-satunya cara untuk memasuki Pulau Feder Immortal adalah dengan mendapatkan izin dan bimbingan dari dua utusan di Pulau Utusan Kembar. Tidak ada jalan lain. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan kualifikasi tersebut. Seringkali, dibutuhkan ratusan atau bahkan ribuan tahun bagi seseorang untuk memiliki kesempatan memasuki Pulau Feder Immortal. Namun, setelah orang-orang ini kembali, mereka masih tidak tahu tentang lokasi Pulau Feder Immortal. Ini karena mereka langsung berada di dalam Pulau Feder Immortal setelah konversi ruang angkasa. Mereka sama sekali tidak bisa melihat gambaran lengkap Pulau Feder Immortal. Meski begitu, masih banyak orang yang ingin memasuki Pulau Feder Immortal untuk melihatnya. Bagaimanapun, sekte yang telah diwariskan begitu lama layak untuk membuat penasaran dan kerinduan semua orang. Terutama teknik ilahi transformasi bulu dari Pulau Abadi Transformasi Bulu. Legenda mengatakan bahwa ketika dibudidayakan hingga puncaknya, seseorang dapat langsung naik menuju keabadian tanpa harus menjalani ujian kesengsaraan surgawi. Teknik yang menantang surga adalah impian banyak orang. Meski banyak orang yang ingin memasuki Feder Immortal Island, sangat jarang bisa dikenali oleh kedua utusan tersebut, apalagi diundang oleh pemilik pulau itu sendiri. Tapi sekarang, penguasa pulau dari Pulau Abadi Bulu sebenarnya mengundang Luo Ping untuk mengobrol. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak terkejut. Bahkan Fast Sky Starlord merasa sulit mempercayainya. Ini karena dia pergi ke Pulau Utusan Kembar untuk berkunjung ke Pulau Feder Immortal, namun dia tidak mendapatkan kesempatan seperti itu. Pikiran Luo Ping Linglung, dia tidak tahu bagaimana dia menerima gulungan batu giok dari Bright Brilliance Starlord. Setelah beberapa nafas, dia perlahan sadar kembali. Sekalipun pikirannya teguh dan dewasa, dalam menghadapi berita mengejutkan yang tiba-tiba seperti itu, dia masih lengah dan sulit mencernanya. Terima kasih, Senior, dan terima kasih kepada pemilik pulau dari Pulau Abadi Bulu atas undangan baiknya. Saya pasti akan pergi dan mengobrol. Luo Ping menenangkan keterkejutan dan kegembiraan di hatinya dan berkata kepada Bright Brilliance Starlord. Mendengar ini, Bright Brilliance Starlord menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, melihat bahwa dua ahli panggung kendaraan besar dan Raja Iblis Rubah Surgawi tidak berniat melanjutkan pembicaraan, Raja Sejati Elemen Kayu segera maju ke depan. Senior dan Raja Iblis Rubah Surgawi, silakan masuk ke aulah belakang untuk beristirahat. Raja Sejati Elemen Kayu mengundang sambil tersenyum. Faktanya, para penggarap diri seperti mereka pada dasarnya tidak perlu istirahat. Ini hanyalah ajakan sopan. Mendengar undangan dari Raja Sejati Elemen Kayu, ketiganya menganggup dan mengikutinya ke aulah belakang. Pada saat ini, semua orang pulih dari keterkejutan sebelumnya dan memandang Luoping dengan ekspresi yang sangat rumit. Selanjutnya, ras manusia dan klan Iblis yang datang untuk menonton maju untuk memberi selamat, dan kemudian memasuki aulah utama puncak reruntuhan kuning untuk beristirahat. Apakah orang-orang ini tulus atau tidak, Luoping menerimanya satu per satu. Setelah semua orang meninggalkan alun-alun, Luoping juga ke aulah belakang puncak reruntuhan kuning tanpa ragu-ragu dan berbicara dengan penguasa bintang langit luas dan yang lainnya lagi. Keseluruhan proses upacara suksesi berlangsung sangat sederhana dan cepat, namun bagi seluruh penonton, sangat mengejutkan. Tidak hanya dua pembangkit tenaga listrik Grand Ascension Stage dan Raja Iblis dari klan Iblis datang untuk memberi selamat, tetapi utusan Grand Ascension Stage dari Feder Immortal Island juga menyampaikan undangan dari Master Pulau, mengundang Luoping ke Feder Immortal Island untuk a mengobrol. Ketika orang-orang di luar gunung lima elemen melihat langit lima warna di atas Sekte Tantra Lima Elemen menghilang, mereka semua pergi satu demi satu. Segera, berita tentang upacara suksesi kepala guru Sekte Tantra Lima Elemen menyebar, menimbulkan sensasi di seluruh alam budidaya. Karena Luoping, Sekte Tantra Lima Elemen juga mendapat banyak perhatian, sama seperti Sekte Kongming. Namun, saat pertempuran bakat surgawi akan dimulai, semua orang mengalihkan perhatian mereka dari Sekte Tantra Lima Elemen. Satu bulan kemudian, di kota Bango Guntur, situasi keramaian yang semula telah hilang sama sekali. Sebaliknya, selain jalan-jalan di atas tanah, masih ada tiga lantai jalan yang sama yang ditangguhkan dalam kehampaan. Meskipun para kultifator bisa terbang dengan pedang atau di udara, jika tidak ada batasan, terbang akan tetap sangat kacau. Selain itu, terbang dilarang di kota Tanderkren. Oleh karena itu, jalan gantung tiga lantai yang berada di ruang hampa sangat baik untuk mengatasi masalah kemacetan orang. Jalan gantung tiga lantai ini sebenarnya adalah hasil kolaborasi dari Grandmaster Arai dan Grandmaster Pandai besi dari kamar dagang Tanderkren. Biasanya, jalan-jalan yang ditangguhkan akan disembunyikan ketika susunannya ditutup. Begitu dibutuhkan, Arai bisa langsung dibuka. Seluruh tiga lantai jalan yang ditangguhkan sebenarnya merupakan perangkat spasial yang lengkap. Walaupun jangkauannya besar, levelnya relatif rendah. Tiga kamar dagang dan beberapa kamar dagang lainnya yang relatif besar mempunyai pengaturan seperti itu untuk meringankan situasi yang ramai. Di jalanan di darat, di pusat kota Bango Guntur, terdapat area yang sangat luas lebih dari 100 mil yang terisolasi. Di kawasan ini terdapat lima arena bundar. Saat ini, tidak ada seorang pun, kecuali ras manusia dan klan iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar mereka, menunggu dengan sabar. Hari ini adalah hari pertempuran para prodigis. Semua orang di kota Bango Guntur telah bergegas ke arena sedini mungkin, menunggu para peserta tiba. Meskipun orang-orang ini datang lebih awal dan sudah menunggu selama dua jam, tidak ada yang merasa tidak sabar. Jumlah waktu ini tidak berarti apa-apa bagi mereka. Lihat, mereka ada di sini. Banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke markas besar kamar dagang Thunder Cran. Puluhan orang terbang keluar dari markas dan menuju arena. Karena izin dari kamar dagang Thunder Cran dan kepemimpinan kamar dagang Thunder Cran, orang-orang ini dapat terbang di udara dan tidak akan diserang oleh barisan tersembunyi kota Thunder Cran. Dalam waktu singkat, sekelompok orang telah sampai di arena. Selain beberapa anggota senior kamar dagang Thunder Cran, ada juga 100 keajaiban teratas dalam peringkat pembantaian iblis. Setelah perang antara tiga ras pecah, banyak dari 100 keajaiban teratas dalam peringkat pembantaian iblis masih tidak dapat lepas dari nasib kematian, meskipun budidaya mereka relatif kuat. Saat ini, hanya ada 46 keajaiban yang berkumpul di sini. Jumlah keajaiban telah berkurang setengahnya, yang membuat banyak orang menghela nafas. Namun, keajaiban yang selamat telah meningkatkan budidaya mereka secara signifikan. Bagaimanapun, baptisan pertarungan hidup dan mati telah sangat membantu kemajuan kultifasi mereka. Terutama 10 keajaiban teratas, kecepatan kemajuan mereka cukup untuk meyakinkan semua orang. Bahkan Feng Yuxiang, yang menduduki peringkat ke-10, sudah berada di alam roh primordial tahap akhir. Dari sembilan lainnya, dua telah mencapai tahap pertengahan alam panjang umur. Mereka adalah Gongzi Yu dan Guangkuanxi. Tujuh sisanya berada di tahap awal alam panjang umur. Adapun identitas Gongzi Yu, semua orang tahu. Bagaimanapun juga, dia adalah murid jenius dari lembah pedang suci. Setiap orang dapat menerima bahwa kecepatan kultifasinya sangat cepat. Namun, Guangkuanxi, selain mengetahui bahwa dia adalah seorang kultifator nakal, tidak ada yang tahu apapun tentang dia. Sebagai seorang kultifator nakal, kecepatan dan kekuatan kultifasinya sebanding dengan keajaiban sekte kelas 1. Tingkat ketakutannya bahkan lebih sulit dipercaya. Selain itu, ada orang menakutkan lainnya yang menarik perhatian semua orang. Itu adalah Luoping, yang maju paling cepat. Meskipun semua orang sudah tahu tentang basis budidaya Luoping sebelum ini, dan banyak orang telah berpartisipasi dalam upacara suksesi Master Sekte 5 Elemen Tantra. Namun, orang-orang ini hanyalah minoritas. Oleh karena itu, banyak orang masih memandang Luoping dengan kaget. Mereka merasa bahwa pemuda ini, yang memiliki kecepatan kultifasi tidak normal dan sekarang menjadi pemimpin sekte dari Sekte Tantra 5 Elemen, sangat misterius dan menarik. Pada dasarnya, mata semua orang terfokus pada peringkat 10 besar Skypride. Adapun para Skypride lainnya, meskipun mereka juga luar biasa, mereka agak lebih rendah jika dibandingkan. Semuanya, harap diam. Saya adalah manajer pertempuran prodigi tahun ini. Saya Zuo Kiyu, dua master pavilion dari pavilion penempaan dan pavilion formasi arai dari guild pedagang Bango Guntur. Saya yakin banyak di antara Anda yang mengenal saya. Pertempuran prodigi tahun ini bukanlah pertarungan memperebutkan peringkat. Ini terutama untuk memberikan kesempatan kepada semua keajaiban untuk bersaing satu sama lain. Oleh karena itu, tidak ada aturan khusus. Ini sepenuhnya merupakan tantangan dan pertarungan independen. Dengan kata lain, setiap orang dapat memilih lawan manapun untuk bertarung. Setiap orang hanya memiliki lima peluang untuk menantang. Oleh karena itu, setiap orang harus menghargai lima peluang ini dan memilih lawan yang cocok untuk bertarung. Mereka yang terpilih harus menerima tantangan dan tidak bisa menolaknya. Sebelum pertempuran, setiap orang harus mencantumkan nama para penantang dan menyerahkannya kepadaku. Para petinggi dari persatuan pedagang Bango Guntur akan mengatur pertempuran sesuai dengan nama yang telah dicantumkan semua orang. Ini untuk mencegah hal yang sama. Seseorang dari terus-menerus menerima tantangan dan menyebabkan ketidakadilan. Terakhir, yang juga merupakan poin terpenting, kompetisi melarang pembunuhan. Jika Anda tidak mematuhinya, jangan salahkan tetua penegakan hukum dari Merchan Guild karena tidak kenal ampun. 627 Meskipun seluruh kota Bango Guntur berukuran sekte kelas 2, jumlah orang yang berkumpul di sini melebihi jumlah sekte kelas 2. Namun, karena adanya jalan gantung di lantai 3, orang-orang ini dapat dengan jelas melihat situasi di dekat arena dan mendengar suara dari sana. Bagaimanapun, sebagai orang yang berkultivasi sendiri, jarak ini tidak akan mempengaruhi penglihatan dan pendengaran mereka. Begitu Zuoki Ufeilai selesai berbicara, lima orang dari Eselon atas kamar dagang Thunder Cran segera terbang dan mendarat di sebuah arena. Kultivasi kelima orang ini semuanya telah mencapai tahap akhir dari alam kekosongan yang mendalam. Mereka adalah penatua penegakan hukum dari kamar dagang Thunder Cran. Mereka mengawasi pertempuran di setiap arena untuk mencegah siapapun melanggar aturan dan membunuh. Selanjutnya, Luo Ping dan yang lainnya mengikuti permintaan Zuoki Ufeilai dan mencantumkan lawan mereka di Slip Geok. Kemudian, mereka menyerahkannya kepada Zuoki Ufeilai. Setelah mengumpulkan Slip Geok semua orang, Eselon atas yang tersisa dari kamar dagang Thunder Cran melepaskan Divine Sands mereka untuk memeriksa situasi di Slip Geok. Kemudian, mereka diam-diam mendiskusikan urutan pertempuran. Urutan pertempurannya acak. Namun, hal itu untuk mencegah orang yang sama ditantang secara berturut-turut. Dengan cara ini, akan sangat tidak adil. Tidak lama kemudian, Eselon atas kamar dagang Thunder Cran menyelesaikan diskusi mereka. Zuoki Ufeilai sekali lagi berdiri di depan tim. Pertempuran prodigi kali ini telah resmi dimulai. Selanjutnya, saya akan mengumumkan pertarungan putaran pertama. Chen Huan akan menantang Guang Kuansi. Bei Zuo akan menantang Hu Tian Chen. Saat suara Zuoki Ufeilai terdengar, para keajaiban yang namanya dipanggil terbang ke arena. Mereka saling berhadapan secara berpasangan dan siap bersaing. Bei Zuo dan yang lainnya, yang telah memasuki reruntuhan gerbang bulan bersama Luo Ping, semuanya telah menjadi kultifator tahap jiwa primordial. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Luo Ping, kecepatan kemajuan mereka sangat cepat. Selain itu, seorang wanita di arena juga menarik perhatian Luo Ping. Itu adalah Ni Yu Yan, yang dialawan saat pertama kali datang ke alam budidaya. Pada saat ini, Ni Yu Yan juga ahli dalam tahap awal tahap jiwa primordial. Kecepatan kultifasinya jauh lebih cepat daripada Bei Zuo dan yang lainnya. Luo Ping sudah mengetahui hubungan antara Ni Yu Yan dan Ni Dan. Oleh karena itu, dia tidak terlalu terkejut dengan budidaya Ni Yu Yan. Menurutnya, dengan statusnya, dia seharusnya memiliki kecepatan kultifasi seperti itu. Kedua saudara perempuan ini layak menjadi generasi muda dari penguasa Istana Suci Langit Giok. Keduanya sangat berbakat dan kecepatan kultifasi mereka luar biasa. Jika bukan karena perbedaan ratusan tahun, saya khawatir budidaya mereka akan relatif dekat. Luo Ping melihat Ni Yu Yan. Murid Sekte Guru Istana Surga Surga, Guru Istana Surga Jiwa Purba Surga. Mereka semua adalah keturunan dari Master Sekte Istana Suci Langit-Langit. Namun, untuk Sekte Kelas 1 seperti Istana Suci Langit-Langit, jika seseorang ingin mempraktikkan metode penanaman inti sekte tersebut, seseorang harus menjadi murid sekte dalam. Meskipun mereka junior dari Kepala Sekolah, mereka tidak bisa melanggar peraturan. Oleh karena itu, Kepala Sekolah Istana Suci Langit Giok telah mengirim mereka ke sekte lain untuk mendapatkan pengalaman dan merasakan kekejaman dalam kultifasi. Sekte Stroll Planting, yang juga hanya menerima murid perempuan, tentu saja merupakan pilihan pertama untuk Kepala Istana Suci Langit-Langit. Nidan dan Ni Yu Yan sama-sama berkultifasi di Sekte Stroll Planting. Dua orang sudah berdiri di masing-masing lima tahap. Di antara mereka, kelompok yang paling banyak mendapat perhatian tentu saja adalah kelompok Guang Kuan Zi dan Chen Huan. Salah satunya adalah murid jenius dari Sekte Bintang Tujuh. Kecepatan kultifasinya jauh lebih cepat daripada Bei Zuo, yang memiliki badan harta karun Bintang Tujuh. Dia menduduki peringkat ke-6 di Demon Slater Rankings. Meskipun yang lain adalah seorang kultifator lepas, ia memiliki latar belakang misterius dan kecepatan kultifasi yang menakjubkan. Kekuatannya cukup untuk menyaingi pakar generasi muda nomor 1, Gong Zi Yu. Keduanya jenius yang langka. Pertarungan di antara mereka pasti akan luar biasa. Sebagai dua dari sepuluh jenius teratas di babak pertama, mereka tentu saja menarik banyak perhatian. Sebuah penghalang pertahanan tiba-tiba muncul di sekitar lima tahap, menyelimuti mereka sepenuhnya. Ini adalah tindakan perlindungan yang diambil oleh kamar dagang Thunder Cran untuk mencegah pertempuran di panggung agar tidak saling mempengaruhi. Penghalang pertahanan itu cukup untuk menahan serangan kekuatan penuh dari ahli kekosongan mendalam tahap akhir. Oleh karena itu, para jenius ini dapat menggunakan kekuatan penuh mereka untuk bertarung. Menyusul munculnya penghalang pertahanan, empat tahap lainnya mulai bertarung pada saat yang bersamaan. Hanya Guang Kuan Zi dan Chen Huan yang masih belum bergerak. Di empat tahap lainnya, orang-orang yang bertarung semuanya berada di tahap jiwa yang baru lahir. Selain itu, budidaya dua orang yang bertarung hampir sama. Tidak mudah menentukan pemenangnya. Orang-orang ini menyerang dengan seluruh kekuatan mereka segera setelah mereka muncul. Mereka menggunakan teknik mereka yang paling kuat, ingin mengalahkan lawannya dan memenangkan pertempuran. Meski prodigi battle ini tidak ada rangkingnya, namun karena ada tantangannya pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Mereka semua adalah orang-orang yang bangga. Tentu saja mereka tidak mau kalah. Ada pun empat tahap lainnya, saat pertempuran dimulai, mereka memasuki tahap yang sangat panas. Pertarungannya begitu sengit sehingga penonton di sekitarnya tidak bisa mengalihkan pandangan dari mereka. Setelah sekian lama, saat penonton sudah mulai tidak sabar, Guang Kuan Zi dan Chen Huan akhirnya bergerak. Tiba-tiba, tubuh Chen Huan mengeluarkan cahaya bintang yang kuat dan menyilaukan, yang melayang di sekelilingnya. Cahaya bintang beredar dan bersinar terang. Dalam jangkauan cahaya bintang ini, ada titik-titik cahaya yang terus-menerus berkedip pada saat yang bersamaan. Saat titik cahaya melintas, ada juga garis cahaya yang menghubungkannya. Sejauh mata memandang, lingkungan Chen Huan seperti peta bintang mini. Titik-titik cahaya itu adalah bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan kecemerlangan. Mengandalkan sambungan garis-garis cahaya, mereka membentuk gambaran yang utuh. Ini adalah tubuh bintang suci. Tidak heran kecepatan kultifasinya begitu cepat. Dia sebenarnya memiliki tubuh yang langka dan istimewa. Badan bintang suci berkali-kali lipat lebih berharga daripada badan berharga bintang tujuh dari bintang biduk utara. Legenda mengatakan bahwa para kultifator yang memiliki tubuh istimewa ini pada akhirnya bisa mengendalikan kekuatan bintang-bintang di langit untuk mereka gunakan sendiri. Ini benar-benar menakutkan. Melihat perubahan pada tubuh Chen Huan, banyak orang di kerumunan berseru takjub. Mereka tampaknya sangat terkejut dengan tubuh bintang suci. Mendengar perbincangan orang banyak, Luo Ping menyadari betapa langka dan kuatnya tubuh bintang suci Chen Huan. Dia telah melihat kekuatan badan berharga bintang tujuh yang ditampilkan oleh Bei Zhuo. Itu bisami kekuatan bintang tujuh di dalam tubuh. Meskipun kekuatan bintang tujuh juga sangat kuat, namun kekuatannya tidak signifikan jika dibandingkan dengan kekuatan bintang di langit. Perbedaan antara kedua badan khusus itu sekilas terlihat jelas. Setelah berdiskusi sejenak, beberapa orang yang berkultivasi sendiri yang tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan badan bintang suci akhirnya mengetahui dengan jelas tentang badan istimewa ini. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan penonton tidak terbatas. Tubuh bintang suci menyerap kekuatan bintang-bintang di langit ke dalam tubuh. Selama pertempuran, ia melepaskan cahaya bintang dan mengembangkan peta bintang surgawi. Peta bintang surgawi sangat kuat dalam serangan dan pertahanan. Jika dikembangkan secara ekstrim, ia dapat meminjam kekuatan bintang untuk menembus dunia luar angkasa. Meskipun Chen Huan masih jauh dari level itu, peta bintang surgawi yang dilepaskan dari tubuhnya melindunginya seperti baju besi berbintang yang tidak bisa dihancurkan. Meskipun dia belum menyerang, penonton dapat melihat bahwa begitu Chen Huan menyerang, kekuatannya akan sangat menakutkan. Meski penonton terkejut, mereka tidak bisa merasakan kekuatan peta bintang surgawi karena mereka jauh dan terhalang oleh batas pertahanan. Guang Kuan Zi lebih dekat dengan Chen Huan. Sebagai target Chen Huan, dia bisa dengan jelas merasakan aura kuat yang dilepaskan dari Chen Huan. Badan bintang suci memang pantas mendapatkan reputasinya. Peta bintang surgawi milik Saudara Chen sebanding dengan senjata spiritual tingkat 9, baik dalam menyerang maupun bertahan. Saya sangat menantikan pertarungan dengan Saudara Chen. Saya berharap Saudara Chen dapat menahan pedang pembunuh dewa di tangan saya. Saat Guang Kuan Zi berbicara, sebuah cahaya menyala di tangannya dan sebilah pedang hitam mematikan muncul. Bilahnya tingginya setengah dari seseorang dan ada pola nyala api di atasnya. Begitu pedang hitam itu muncul, aura pembunuh yang kuat meledak dan memulai konfrontasi sengit dengan peta bintang surgawi yang dirilis oleh Chen Huan. Sebelum mereka berdua bergerak, seluruh arena sudah dipenuhi suara bentrok yang memekatkan telinga. Seluruh ruangan bergetar hebat, dan aliran udara mengalir tak terkendali, mengandung kekuatan serangan yang kuat. Pedang Pembunuh Dewa, Api Berkobar Satu Pedang Untuk Membunuh, Asura Dari Neraka Pedang Pembunuh Dewa adalah senjata Helian Huo Chi, pembunuh nomor satu di aliansi pembunuh dewa. Bagaimana senjata itu muncul di tangannya? Dikatakan bahwa Helian Huo Chi adalah ahli dalam tahap kendaraan hebat. Dia pernah membunuh lawan di tahap kendaraan hebat. Dia telah menjadi pembunuh nomor satu di aliansi pembunuh dewa selama ribuan tahun. Tidak ada yang pernah melihatnya. Wajah aslinya, bagaimana Guang Kuan Zi mendapatkan pedang pembunuh dewanya? Mungkinkah Guang Kuan Zi menjadi penerus Asura Dari Neraka? Pedang Pembunuh Dewa, pedang berharga yang dekat dengan senjata abadi, diberikan kepada orang ini. Tampaknya orang ini memiliki hubungan khusus dengan Asura Dari Neraka. Kali ini penonton kembali berdiskusi. Tingkat keterkejutannya tidak kalah dengan tubuh bintang suci. Bagaimanapun juga, pedang pembunuh dewa di tangan Guang Kuan Zi adalah senjata Helian Huo Chi, pembunuh nomor satu di aliansi pembunuh dewa. Di aliansi pembunuh dewa, peringkat ditentukan oleh kekuatan seseorang. Selama seseorang mampu, seseorang dapat membunuh pembunuh peringkat atas dan menggantikan posisinya. Meskipun markas besar aliansi pembunuh dewa sangat tertutup dan sulit untuk diketahui oleh seluruh domen budidaya, begitu ada perubahan dalam peringkat aliansi pembunuh dewa, hal itu akan segera menyebar ke seluruh domen budidaya. Pada dasarnya, akan ada perubahan peringkat para pembunuh di aliansi pembunuh dewa sesekali. Sudah cukup untuk melihat bahwa persaingan sangat ketat. Namun posisi nomor satu tidak berubah selama ribuan tahun. Tidak peduli bagaimana posisi nomor dua diubah, posisi nomor satu selalu dipegang teguh oleh Helian Huo Chi, Asura dari neraka. 628 Awalnya, tokoh dikdaya panggung kendaraan hebat telah muncul di sekte kelas dua. Di bawah kepemimpinan orang ini, sekte kelas dua memiliki kesempatan untuk naik ke peringkat sekte kelas satu. Namun, tidak lama setelah dia maju, dia dibunuh. Menurut rumor yang beredar, pembunuhnya adalah Helian Huo Chi. Proses pembunuhan tidak menimbulkan kekhawatiran apapun. Dikatakan juga bahwa Helian Huo Chi hanya menggunakan satu gerakan untuk membunuh pembangkit tenaga listrik Grid Vehicle Stage. Meskipun mereka tidak tahu apakah masalah ini benar atau tidak, reputasi Helian Huo Chi sebagai Asura dari neraka telah menyebar ke seluruh dunia budidaya. Faktanya, banyak orang menduga bahwa salah satu dari delapan sekte kelas satu telah bergabung untuk mengundang Helian Huo Chi untuk membunuh penatua tertinggi dari sekte kelas dua. Lagipula, mereka tidak ingin sekte kelas satu lainnya muncul dan membagi wilayah pengaruh alam budidaya dengan mereka. Namun, tidak ada yang tahu apakah rumor ini benar atau salah, sehingga masih belum terselesaikan. Meski Helian Huo Chi jarang bergerak setelah itu, posisinya sebagai pembunuh nomor satu sama stabilnya dengan Gunung Tai. Ketika penonton melihat pedang pembunuh dewa di tangan Guang Kuan Zi sama dengan yang digunakan oleh Helian Huo Chi, mereka semua menebak hubungan antara Guang Kuan Zi dan Helian Huo Chi. Bagaimanapun juga, pedang pembunuh dewa ini, yang dekat dengan artefak abadi, adalah senjata terkenal Helian Huo Chi. Itu juga merupakan senjata yang telah membunuh pembangkit tenaga listrik Grid Vehicle Stage dengan satu gerakan. Fakta bahwa senjata berharga tersebut telah diberikan kepada Guang Kuan Zi sudah cukup untuk menunjukkan bahwa hubungan antara Guang Kuan Zi dan Helian Huo Chi tidaklah dangkal. Mungkinkah Guang Kuan Zi adalah putra Helian Huo Chi? Luo Ping mau tidak mau memikirkan hal ini. Faktanya, banyak orang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Lagi pula, bahkan jika mereka adalah guru dan murid, jarang sekali harta karun seperti itu diwariskan. Mungkin saja mereka adalah guru dan murid. Bagaimanapun juga, guru lamaku bersedia memberiku senjata seperti bulan miring dan pedang bintang tiga. Luo Ping memikirkannya. Ketika dia memikirkan tentang pedang bulan miring dan bintang tiga yang diberikan Xiao Yan kepadanya, dia merasa mungkin Helian Huo Chi seperti Xiao Yan, seorang guru yang memperlakukan muridnya dengan sangat baik. Saat memikirkan tuan lamanya, Luo Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke suatu tempat di langit. Tempat itu adalah area penonton lembah pedang suci. Ada lebih dari selusin pesawat luar angkasa Thunder Cran yang melayang di atas jalan tiga lantai. Masa Derek Guntur ini, terdapat para ahli dari delapan sekte kelas satu, tiga kamar dagang, dan beberapa keluarga tertutup. Para murid dari kekuatan ini berpartisipasi dalam pertempuran para pejuang kebanggaan surga. Tentu saja, mereka juga sangat prihatin dengan situasi pertempuran. Mereka dengan cermat menyaksikan pertempuran dari dalam kapal. Duang kuansi misterius yang muncul entah dari mana, sebenarnya ada hubungannya dengan Helian Huo Chi dan bahkan memperoleh pedang pembunuh dewa. Sepertinya hubungan mereka memang tidak biasa. Master sekte Yu Heng, tampaknya bocah nakal di bawah sekte Anda yang memiliki tubuh bintang suci akan menderita kekalahan telak kali ini. Di pesawat luar angkasa Lembah Pedang Suci, Master Sekte Lembah Pedang Suci, Raja Sejati Jian Chen, melihat ke bawah ke arena di bawah dan berkata kepada Master Sekte dari Sekte Bintang 7. Ruang di sekitar pesawat luar angkasa Thunder Cran ini telah tertutup sepenuhnya. Orang luar tidak bisa mendengar percakapan mereka sama sekali. Hanya pesawat luar angkasa yang bisa mendengarnya. Kultivasi Chen Huan awalnya lebih rendah daripada Guang Kuansi. Bahkan jika dia kalah, itu bisa dimengerti. Terlebih lagi, pertempuran belum dimulai. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Master Sekte Jian Chen, sebaiknya kamu tidak melakukannya. Jangan khawatir begitu saja. Jika kamu punya waktu, kamu harus lebih memperkuat pertahanan sektemu agar kamu tidak kehilangan beberapa tetua lagi dan mempengaruhi kekuatan Lembah Pedang Suci. Master Sekte dari Sekte 7 Bintang, Raja Sejati Yu Heng, membantah ejekan Raja Sejati Jian Chen tanpa menahan diri. Ekspresi Raja Sejati Jian Chen berubah ketika dia mendengar kata-kata Raja Sejati Yu Heng. Kematian beberapa tetua merupakan provokasi yang tidak masuk akal terhadap Lembah Pedang Suci. Itu juga merupakan pengabayan terang-terangan terhadap Martabat Sekte mereka. Hal ini bisa dikatakan sebagai skala kebalikan dari Lembah Pedang Suci. Sekarang Raja Sejati Yu Heng tiba-tiba mengungkitnya, bagaimana mungkin Raja Sejati Jian Chen tidak marah. Namun, Raja Sejati Jian Chen tidak melampiaskan amarahnya di depan begitu banyak kekuatan. Dia hanya mendengus dingin pada Raja Sejati Yu Heng dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, dia melihat pesawat luar angkasa Tandercran lainnya. Di dalam pesawat luar angkasa Tandercran ini terdapat para ahli dari kamar dagang Star Moon yang dipimpin oleh Raja Sejati Fai. Huff, kamar dagang Star Moon, Star Moon Immortals. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Raja Sejati Jian Chen mendengus dingin. Dia menantikan hari ketika kamar dagang Star Moon akan terungkap. Huff, Lembah Pedang Suci, meskipun kamar dagang Star Moon tidak melakukan apapun kali ini, jangan salahkan aku karena menggunakan metode gila untuk menyelamatkan Tuan Lamaku. Pada saat yang sama, Luo Ping juga bersumpah ke arah pesawat luar angkasa Lembah Pedang Suci. Ini dimulai. Lihat. Saat sebuah suara terdengar, semua orang menatap Guang Kuan Zi dan Chen Huan dengan cermat. Mereka akhirnya memulai pertempuran resmi mereka. Di bawah kendali Chen Huan, titik cahaya dalam diagram bintang terus melepaskan panah cahaya yang melesat ke arah Guang Kuan Zi di depannya. Meskipun setiap Star Arrow hanya seukuran lengan orang dewasa, mereka mengandung Star Energy dalam jumlah besar. Mereka sangat kuat dan langsung merobek ruang, langsung tiba di depan Guang Kuan Zi. Menghadapi serangan Chen Huan, Guang Kuan Zi tetap tenang. Saat panah cahaya bintang hendak mengenainya, pedang pembunuh dewa di tangannya bergetar hebat, mengeluarkan serangkaian suara mendengung yang mengguncang bumi. Saat dengungan terdengar, sejumlah besar niat membunuh muncul dari pedang pembunuh dewa. Tiba-tiba ia mengembun menjadi tubuh besar di kehampaan. Bentuknya seperti kera, mendominasi dan perkasa. Begitu kera itu muncul, ia melontarkan pukulan. Tinju kuat itu menyapu lapisan gelombang dan langsung merobek ruang, menyelimuti semua Star Arrow yang masuk. Segera setelah kedua serangan itu bertabrakan, badai spasial besar terjadi di kehampaan. Gelombang spasial yang bergejolak langsung menyebar dan bertabrakan dengan penghalang pertahanan di sekitarnya, menciptakan suara benturan yang keras. Almarhum penatua penegakan hukum alam Dongsu yang bertugas mengawasi pertempuran berdiri di udara di tepi arena. Meskipun dia tidak terpengaruh oleh gelombang spasial, dia masih cukup terkejut dengan kekuatan serangan Guang Kuan Zi dan Chen Huan. Khususnya, serangan Guang Kuan Zi membuatnya mengangkat alisnya tinggi-tinggi. Matanya tertuju pada tubuh mirip kera dan ekspresinya sangat terkejut. Membunuh ki dan roh, memadatkan tubuh roh. Roh senjata bawaan yang dibentuk dengan membunuh ki ini jarang terjadi di dunia. Pantas saja pedang pembunuh dewa bisa menjadi eksistensi yang dekat dengan senjata abadi. Bagaimanapun, mendiang penatua penegakan hukum alam Dongsu berasal dari kamar dagang tander keren. Dia berpengetahuan luas dan tahu banyak. Sekilas, dia tahu bahwa pedang pembunuh dewa itu luar biasa. Berapa banyak nyawa yang dibutuhkan oleh pedang pembunuh dewa untuk memiliki niat membunuh yang begitu besar dan melahirkan roh senjata bawaan. Roh senjata bawaan ini telah memadatkan tubuh roh dan membuka kecerdasan spiritualnya sendiri. Melihat roh senjata mirip kera di arena, Luoping juga sangat terkejut. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan Guang Kuan Xi. Para penonton tidak berhenti berdiskusi karena dari awal hingga sekarang, keterkejutan yang ditimbulkan Guang Kuan Xi dan Chen Huan kepada semua orang belum berhenti. Di arena, setelah beberapa saat konfrontasi, serangan keduanya menghilang pada saat bersamaan. Namun, babak baru konfrontasi telah dimulai. Chen Huan masih mengendalikan peta bintang siklus surgawi untuk melepaskan panah bintang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, kali ini, panah bintang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, baik dari segi ukuran maupun kekuatannya. Setelah konfrontasi sebelumnya, Chen Huan memiliki pemahaman yang jelas tentang serangan roh senjata dari pedang pembunuh dewa. Tentu saja, dia harus meningkatkan kekuatan serangannya untuk mengalahkan lawannya. Roh senjata mirip kera, di bawah kendali Guang Kuan Xi, juga terus-menerus menyerang dengan bayangan kepalan tangan. Bayangan tinju yang pada terus berlanjut dan mereka memulai putaran konfrontasi sengit dengan Star Eros. Kedua belah pihak telah bertarung selama lebih dari 10 ronde, namun belum ada pemenang yang jelas. Namun, semua orang dapat melihat dengan jelas perbedaan keduanya. Banyak dari penontonnya adalah monster tua yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Mata mereka tajam dan berpengalaman, dan sekilas mereka tahu bahwa Chen Huan telah menggunakan kekuatan penuhnya, sementara Guang Kuan Xi masih terlihat tenang seperti biasanya. Setiap gerakan dan gaya Guang Kuan Xi terlihat begitu santai. Pedang pembunuh dewa di tangannya menampilkan tebasan pembunuh dewa. Bersama dengan serangan gabungan roh senjata, itu sama sekali tidak terlihat seperti pertarungan. Itu lebih mirip latihan pedang. Berbeda dengan sikap Guang Kuan Xi yang santai dan riang, Chen Huan saat ini menggunakan kekuatan bintang untuk memadatkan dua pedang bintang. Bersama dengan Star Eros, dia tampak sangat berhati-hati dan berhati-hati. Setiap gerakan yang dilakukannya sangat berat dan menegangkan. Selain itu, ekspresi bermartabat Chen Huan dan gerakan bertarungnya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, sepertinya kekuatannya tidak sekuat kemauannya. Kekuatan pertahanan Star Map miliknya memang sangat kuat. Menghadapi serangan tebasan pembunuh dewa dan bayangan tinju roh senjata, mudah baginya untuk memblokirnya. Selain itu, peta bintang dapat menyerap kekuatan pantulan kuat dari serangan musuh. Oleh karena itu, dalam hal pertahanan, Chen Huan tidak dirugikan. Namun, dalam hal serangan, panah bintang dan pedang bintangnya tidak bisa dibandingkan dengan pedang pembunuh dewa milik Guang Kuan Zi. Bagaimanapun juga, pedang pembunuh dewa adalah senjata dengan aura pembunuh yang kuat. Itu telah melahirkan roh senjata pembunuh bawaan dan dekat dengan senjata abadi. Setiap kali Guang Kuan Zi menampilkan tebasan pembunuh dewa, itu akan mengandung aura pembunuh yang sangat kuat dan niat membunuh untuk membantai semua makhluk hidup. Di bawah pengaruh aura pembunuh dan niat membunuh, Chen Huan bisa merasakan jantungnya bergetar hebat meskipun dia dilindungi oleh Star Armor. Selain perbedaan budidaya cara keduanya, Chen Huan jelas menyadari hal ini. Guang Kuan Zi memang sangat kuat. Jika kebuntuan ini terus berlanjut, aku pasti akan kalah. Namun, jika aku menggunakan serangan terkuatku sekarang, aku mungkin bisa mengejutkannya dan menang. Chen Huan berpikir jika dia menggunakan serangan terkuatnya secara tidak terduga, dia mungkin bisa mengalahkan lawannya. 629 Di bawah kendali Chen Huan, dia mengumpulkan semua kekuatan bintang di tubuhnya ke dalam peta bintang siklus surgawi. Dalam sekejap, kekuatan peta bintang siklus surgawi ditingkatkan hingga maksimal. Di peta bintang siklus langit, ratusan bintang menyala. Ini adalah jumlah bintang yang diaktifkan Chen Huan. Semuanya diaktifkan olehnya. Semua cahaya bintang menyala dalam sekejap. Kemudian, cahaya bintang tersebut berubah menjadi panah cahaya bintang pada saat yang bersamaan. Mereka terbang keluar dan bergabung menjadi satu dalam kehampaan dalam sekejap, membentuk panah cahaya bintang yang besar. Saat ini, Star Arrow memiliki panjang puluhan kaki. Isinya kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Ia bersiul saat melesat ke arah guang kuansi, menyebabkan ruang di sekitarnya berputar menjadi space vortex yang sangat besar. Semua aliran udara di ruang angkasa tersedot ke dalam space vortex. Dalam sekejap mata, hanya ada space vortex besar yang tersisa di seluruh arena. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Setelah beberapa saat, pancaran pedang hitam tiba-tiba muncul dari space vortex. Cahaya pedang hitam ini membelah seluruh ruangan dalam sekejap. Ditemani oleh Auman Kera, pancaran pedang hitam menggantikan space vortex asli dan memenuhi seluruh arena. Seluruh arena dipenuhi oleh cahaya pedang hitam. Tetap saja, tidak ada seorang pun yang terlihat. Namun, kalau dilihat dari kekuatan pancaran pedang ini, itu sudah cukup untuk menghancurkan Star Arrow dari sebelumnya. Di luar arena, semua orang menunggu hasil akhir. Jelas sekali, serangan terkuat baru saja diluncurkan di arena. Pemenangnya akan segera diumumumkan. Saat arena diblokir oleh pesona pertahanan, tidak ada yang bisa melepaskan indera ilahi mereka untuk memeriksa situasi di dalam. Makanya, mereka hanya bisa menunggu. Setelah sekian lama, ketika cahaya pedang hitam di arena telah benar-benar menghilang, semua orang akhirnya bisa melihat situasi di dalam. Wajah mereka menunjukkan ekspresi yang mereka harapkan. Pedang pembunuh dewa benar-benar sesuai dengan namanya. Hanya masalah waktu sebelum menjadi senjata abadi. Hasil ini sama sekali tidak mengejutkan. Bagaimanapun, kekuatan pedang pembunuh dewa sudah terkenal. Terlebih lagi, budidaya Guangquanzi lebih tinggi daripada budidaya Chen Huan. Seorang penggarap pedang sama dengan seorang pendekar pedang. Begitu dia telah memahami inti sebenarnya dari kehendak pedang, dia tidak akan bisa dihentikan. Banyak orang yang merasa hasil arena tersebut sesuai ekspektasi mereka. Lagi pula, melalui pertukaran pukulan singkat, mereka telah melihat kesenjangan di antara keduanya. Di arena, Guangquanzi berdiri dengan pedang di tangannya. Roh senjata mirip kera telah ditarik kembali. Dia melihat ke sisi berlawanan dengan wajah tenang. Sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Di sisi lain, wajah Chen Huan sangat pucat. Matanya sedikit tertutup saat dia mengedarkan teknik kultivasinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sebelumnya, dia sudah mengonsumsi pil obat. Setelah beberapa saat, Chen Huan membuka matanya dan menatap Guangquanzi. Dia berkata dengan keyakinan, Saudara Guangquanzi sangat kuat. Saya menerima kekalahan saya dengan sepenuh hati. Namun, saya pasti akan mengalahkan Anda saat kita bertemu lagi nanti. Meski kalah, Chen Huan sama sekali tidak merasa putus asa. Sebaliknya, semangat juangnya terkobar, dan dia berencana untuk mengalahkan lawannya di pertarungan berikutnya. Saya juga menantikan pertarungan kami berikutnya. Guangquanzi menjawab dengan sederhana dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia melihat ke arah Patriark Penegakan Hukum. Patriark Penegakan Hukum memahami dan segera menghapus domain berbatas defensif. Guangquanzi dan Chen Huan meninggalkan arena. Meski pertarungan keduanya sangat singkat dan cepat, namun sangat seru. Ini pada dasarnya menarik perhatian semua orang. Ketika Luoping melihat hasilnya, dia sekali lagi mengukur kekuatan Guangquanzi di dalam hatinya. Wajahnya menunjukkan ekspresi bermartabat. Saat ini, empat arena lainnya belum menentukan pemenangnya. Namun, karena tidak ada peringkat untuk pertarungan ini, tidak perlu menunggu sampai semua arena berakhir sebelum memulai babak pertarungan baru. Setelah Guangquanzi dan Chen Huan meninggalkan arena, Zhuo Qiyu Fei Lai segera mengumumkan kelompok orang baru untuk bertarung. Luan Ming menantang Luoping. Saat suara Zhuo Qiyu Fei Lai turun, Ni Yue dan Feng Yuxiang menggelengkan kepala dengan ekspresi berat. Mereka mengungkapkan ekspresi Luoping tidak berubah sama sekali. Seolah-olah dia sudah menduga hasil ini. Dia berbalik untuk melihat Ni Yue di sampingnya dan tersenyum cerah. Jangan khawatir. Setelah Luoping selesai berbicara, dia melihat ke arah Luan Ming di sisi lain. Luan Ming juga memandangnya. Matanya dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Jangan impulsif. Feng Yuxiang mengingatkan Luan Ming. Luan Ming langsung memasuki arena dan menunggu Luoping masuk. Saudara Luo, kita semua adalah teman. Harap perhatikan batasanmu. Feng Yuxiang segera mengingatkan Luoping. Menurutnya, Luan Ming bukanlah lawan Luoping. Dia berharap Luoping menunjukkan belas kasihan. Jangan khawatir. Setelah Luoping selesai berbicara, dia juga memasuki arena. Begitu sosoknya muncul di arena, ia langsung menarik perhatian semua orang. Tingkat perhatian yang diterimanya bahkan lebih tinggi dari Guang Kuansi. Tubuh lima elemen bawaan, memiliki beberapa harta karun tertinggi, menduduki posisi master iblis dari ras iblis, kepala sekter rahasia lima elemen yang baru. Setelah berkultivasi selama beberapa ratus tahun, dia mencapai tahap awal alam kehidupan surgawi. Anak ini benar-benar keberadaan yang mengerikan. Dia memang eksistensi yang mengerikan. Bahkan tiga kamar dagang besar memberinya kartu VIP. Sekarang, dia bertunangan dengan Tuan Muda dari ras iblis. Ditambah dengan hubungannya dengan penguasa bintang langit luas dari sekte konfusianisme abadi, bakat seperti itu sangat langka dalam sejarah domain budidaya. Sebaiknya jangan memprovokasi anak ini kecuali Anda memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya. Jika tidak, Anda bisa mati dengan mengenaskan. Dibandingkan dengan Duang Kuan Zi, semua orang tahu lebih banyak tentang Luoping. Secara alami, mereka merasa bahwa dia lebih luar biasa daripada keberadaan yang mengerikan. Cinta itu indah sekaligus menyakitkan. Sekali jatuh ke dalamnya, rasanya seperti jatuh ke dalam jurang. Tidak mudah untuk melepaskan diri darinya. Saudara Luan tampaknya tidak peduli di permukaan, tetapi hatinya masih enggan untuk menyerah. Pertempuran ini akan terjadi cepat atau lambat. Saya berharap setelah itu berakhir, dia akan dapat melepaskannya sepenuhnya. Suara Feng Yuxiang terdengar seperti dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga terdengar seperti dia sengaja berbicara dengan Ni Yue. Nada suaranya dipenuhi emosi dan kekhawatiran. Ni Yue mendengar ini dan merasa rumit. Meskipun dia tidak mencintai Luan Ming, mereka tetaplah teman yang tumbuh bersama. Dia tidak ingin Luan Ming jatuh lebih dalam. Melihat dua orang di atas panggung, Ni Yue merasa sangat berkonflik. Dia tidak ingin Luoping atau Luan Ming terluka. Namun, keduanya sudah memilih untuk bertarung. Dia tidak punya pilihan lain. Di sekitar Ni Yue, selain Duan Jin Chen dan yang lainnya, ada juga kuda api berdarah, Hua Qi. Orang-orang ini tahu tentang konflik antara Luan Ming dan Luoping. Masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi tak berdaya. Saudara Luan, saya harap kita hanya bersaing dengan kekuatan murni. Jangan membawa emosi lain ke dalamnya. Di atas panggung, Luoping berkata kepada Luan Ming. Tidak ada emosi yang bisa mempengaruhi pertarungan di antara kita. Sejujurnya, aku sudah lama ingin bersaing denganmu. Hari ini, aku akhirnya memiliki kesempatan seperti itu. Aku tidak akan berbelas kasihan. Meskipun kecepatan kultifasimu sangat cepat, kamu memiliki banyak harta, dan kekuatan bertarungmu sangat kuat. Kamu adalah lawan yang sangat kuat. Namun, aku pasti akan mengalahkanmu dengan kekuatanku sendiri. Aku akan menggunakan tindakan praktis untuk membuktikan bahwa aku tidak lebih buruk darimu. UR tidak memilihku bukan karena aku tidak sebaik kamu. Hanya saja dia tidak menemukan kelebihanku. Aku percaya bahwa cintaku pada UR lebih kuat dan lebih lengkap daripada apa yang kamu paksakan padanya. Bahkan jika kamu sudah membuat kontrak pernikahan, aku yakin suatu hari nanti UR akan berubah pikiran. Nada suara Luan Ming dipenuhi dengan tekat. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Ni Yue yang berdiri di luar dengan lembut. Sepertinya iblis dalam dirimu telah tumbuh. Jika kamu masih tidak bisa kembali, kamu pasti akan jatuh ke dalam jurang kutukan abadi. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Bahkan jika kamu benar-benar lebih kuat dariku, jika UR tidak mencintaimu, kamu tetap tidak bisa memaksanya. Namun, dengan menyesal saya beritahukan kepada Anda bahwa Anda sama sekali bukan lawan saya. Saya akan menggunakan tindakan praktis untuk membangunkan Anda, sehingga Anda tidak akan jatuh semakin dalam. Luo Ping juga sangat tidak berdaya terhadap sikap Luan Ming. Menurutnya, keadaan Luan Ming saat ini secara bertahap telah dipengaruhi oleh iblis batiniyah yang telah tumbuh dewasa. Jika dia tidak bisa menyingkirkan iblis batiniyah tepat waktu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mengalahkan Luan Ming. Dia harus mengalahkannya. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan dia memiliki angan-angan apapun. Hanya dengan cara ini dia bisa menghentikannya sepenuhnya. Huff, kalau begitu, ayo kita mulai. Luan Ming mendengus dingin. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Aura besar segera keluar dari tubuhnya. Sebuah kecemerlangan muncul di depannya. Dia mengeluarkan senjata spiritual level 9 miliknya, Chaotic Dragon Bell. Meskipun tingkat Chaotic Dragon Bell tidak jelas, itu pasti lebih kuat daripada senjata spiritual tingkat 9. Namun, kekuatan aslinya terbatas karena kerusakan yang dideritanya. Begitu Chaotic Dragon Bell muncul, ia langsung melayang di atas kepala Luan Ming. Itu mengeluarkan cahaya keemasan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Luoping sudah tidak asing lagi dengan senjata ini. Dia juga tahu bahwa Chaotic Dragon Bell ini memiliki kemampuan menyerang dan bertahan. Kekuatannya sungguh menakjubkan, tidak mudah untuk menghadapinya. Oleh karena itu, sambil berpikir, Luoping mengeluarkan Flaming Eyes Divine Axe miliknya. Dia melepaskan aura seluruh tubuhnya dan menuangkan kekuatannya ke dalam kapak dewa, menyebabkan permukaan kapak dewa mengalir dengan cemerlang. Pada saat yang sama, Luoping mengeluarkan cahaya merah dan biru di sekujur tubuhnya. Dia mengaktifkan perlindungan cahaya ilahiro api dan cahaya ilahiro air. Lagi pula, serangan Chaotic Dragon Bell terlalu dahsyat. Dia tidak punya pilihan selain memperkuat pertahanannya. Gemah lonceng. Luan Ming berteriak, Chaotic Dragon Bell segera mengeluarkan lonceng terus-menerus yang bergema di seluruh arena. Kekuatan suara terkondensasi menjadi benang sutra yang memotong posisi Luoping. Pada saat yang sama ketika bell berbunyi, ruang seluruh arena sepenuhnya dibatasi oleh Chaotic Dragon Bell. Luan Ming jelas tidak bermaksud memberi Luoping kesempatan untuk bergerak. 630. Dia telah mengembangkan teknik pemurnian jiwa ke tingkat ke-8. Pikirannya sudah stabil seperti gunung dan tidak bisa dihancurkan. Fakta bahwa hal itu dapat mempengaruhi pikirannya sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan serangan suara Chaotic Dragon Bell. Ditambah dengan fakta bahwa ruang di sekitarnya benar-benar terbatas, Luoping tidak menyangka Luan Ming akan menggunakan cara sekuat itu. Dia menghela nafas dalam hatinya dan segera melancarkan serangan balik. Kekuatan suciro api dan kekuatan suciro air tiba-tiba dilepaskan, menerobos penjara ruang di sekitarnya dalam sekejap. Dia melambaikan kapak ilahi es berkobar di tangannya dan langsung memotong tiga kali berturut-turut. Enam lampu kapak merobek kekosongan dan menembak langsung ke posisi Chaotic Dragon Bell, menyelimuti semua benang sutra yang dibentuk oleh suara Bell dalam jangkauan serangan. Pada saat yang sama, ratusan indera ketuhanan dilepaskan oleh Luoping, berniat untuk secara diam-diam menyerang lautan kesadaran Luan Ming. Dia ingin melihat apakah pertahanan lautan kesadaran monster-monster level 9 memiliki keunggulan bawaan. Luan Ming melihat Luoping memecahkan penjara luar angkasanya dalam sekejap dan mau tidak mau menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Namun, dia segera kembali normal. Dia masih sangat percaya diri dengan serangan caotik Dragon Bell. Dang-dang-dang. Benang sutra yang terkondensasi oleh suara Bell bertabrakan dengan enam lampu kapak, menghasilkan suara seperti benturan logam. Itu sudah cukup untuk melihat betapa dahsyatnya kekuatan serangan kedua belah pihak. Di bawah konfrontasi sengit, serangan kedua belah pihak menemui jalan buntu, tidak mampu maju satu inci pun. Saat lonceng naga purba berbunyi, ia juga melepaskan gelombang demi gelombang-gelombang suara, yang secara langsung memblokir serangan cahaya kapak. Ditambah dengan erosi benang sutra serangan suara, enam lampu kapak dengan cepat kehilangan kekuatannya dan hampir menghilang dalam kehampaan. Pada saat ini, benang sutra serangan suara yang tak terhitung jumlahnya terus menembus posisi Luoping. Luoping hanya bisa terus menampilkan serangan lampu kapak untuk menahan serangan benang sutra serangan suara. Di dalam hatinya, dia dengan jelas merasakan bahwa caotik Dragon Bell itu luar biasa. Lonceng naga kekacauan purba ini benar-benar menakjubkan. Benang pembunuh suara yang dikeluarkannya sebenarnya tidak takut dengan panas ekstrim dan dingin ekstrim dari cahaya kapaku. Jarang sekali. Selain itu, cahaya keemasan yang dilepaskan oleh lonceng naga purba memblokir ratusan untayan indra ilahiku, memutus koneksi. Mustahil untuk mencapai laut kesadaran Luan Ming. Sepertinya senjata Luan Ming ini jelas bukan senjata biasa. Meskipun saya tidak tahu tingkat pastinya, menurut pendapat saya, itu pasti artefak abadi saat itu. Luoping sangat terkejut dengan keajaiban dan kekuatan lonceng naga purba. Itu bisa dengan mudah menahan serangan kapak ilahi es berkobar, jadi itu jelas bukan alat roh peringkat sembilan yang sederhana. Sepertinya sangat sulit untuk mengalahkannya hanya dengan serangan Divine Flaming Ice Axe. Aku perlu menggunakan metode lain. Luoping segera membuat keputusan di dalam hatinya. Saat menggunakan Divine Flame Ice Axe untuk menyerang, dia sudah bersiap untuk melancarkan serangan lain. Meskipun kamu memiliki banyak cara, Primordial Dragon Bell milikku jauh lebih unggul dari alat roh peringkat sembilan dalam hal kekuatan serangan dan pertahanan. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menghadapinya? Bahkan jika kamu memiliki cermin harta karun tenang cerah, kamu baru menyempurnakannya selama beberapa dekade. Aku tidak percaya kamu dapat menggunakan sebagian besar kekuatannya. Aku telah menyempurnakan lonceng naga purba selama ratusan tahun. Sudah-sudah lama terhubung dengan pikiranku dan aku bisa menggunakannya seperti lengan. Selama aku menggunakan semua metode serangan lonceng naga purba sekaligus, akan sulit bagimu untuk menolaknya. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu mencoba kekuatan cahaya emas purba. Luan Ming sangat percaya diri dengan Primordial Dragon Bell miliknya. Bagaimanapun, itu adalah harta karun yang telah dia sempurnakan selama ratusan tahun. Dia sudah lama bisa menggunakannya dengan bebas. Melihat situasi pertempuran saat ini menemui jalan buntu, Luan Ming memutuskan untuk menggunakan cara lain dari lonceng naga purba untuk mengalahkan Luo Ping di sini. Cahaya emas purba. Saat suara Luan Ming terdengar, lonceng naga purba segera melepaskan ribuan cahaya emas. Cahaya keemasan ini langsung menembus kehampaan dan melesat ke ruang sekitarnya. Menghadapi cahaya emas Primordial yang begitu tajam dan mematikan, bahkan penatua penegakan hukum di tahap akhir alam Dongsu segera melepaskan lapisan tebal domain terikat untuk menahan invasi cahaya kemasan. Semua cahaya emas Primordial langsung melesat ke arah tubuh Luan Ming. Kekuatan penetrasi yang kuat menghasilkan suara gesekan yang keras di dalam kehampaan. Dalam sekejap mata, ia tiba di depan Luan Ming. Melihat cahaya kemasan ini hendak menembus tubuh Luan Ming, cahaya cemerlang melintas di kehampaan di depan Luan Ming. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul Di luar arena, banyak kultifator yang sudah mendengar berita tersebut langsung berseru ketika melihat sosok berdiri di depan Luoping. Segera setelah Doppelganger Roh Batu 10.000 tahun Luoping muncul, itu tidak hanya memblokir ribuan cahaya emas Primordial, tetapi juga melepaskan kekuatan yang besar dan agung, yang langsung menyebar ke seluruh ruang arena. Apa yang sedang terjadi? Mengapa gravitasi di sekitarnya tiba-tiba meningkat begitu besar? Meskipun Luan Ming berada di bawah perlindungan cahaya kemasan lonceng Naga Purba, dia masih bisa merasakan perubahan di ruang sekitarnya dengan sangat jelas. Dia segera menyadari bahwa gravitasi di ruang sekitarnya telah meningkat pesat. Hem, gravitasinya meningkat lebih dari dua kali lipat. Gravitasi Ibu Pertiwi. Suara penatua penegakan hukum juga terdengar samar. Kemudian, dia menatap Doppelganger Roh Batu 10.000 tahun di kehampaan, memperlihatkan ekspresi aneh. Saat gravitasi di arena meningkat, Primordial Dragon Bell juga jatuh sedikit tak terkendali. Kemudian, dikendalikan oleh Luan Ming, yang bereaksi. Meskipun tubuh Luan Ming juga membungkuh, tenggelam ke dalam tanah karena arenanya sangat padat. Dengan dukungan tanah yang kokoh, Luan Ming menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya dan berdiri tegak kembali. Pada saat ini, ribuan cahaya emas yang dilepaskan oleh lonceng naga purba langsung dikalahkan oleh Doppelganger Roh Batu 10.000 tahun. Setelah Doppelganger Roh Batu 10.000 tahun mengalahkan cahaya kemasan, ia menghantam tubuh Luan Ming secepat kilat. Hal ini membuat ekspresi Luan Ming berubah. Dia telah melihat kekuatan Doppelganger Roh Batu 10.000 tahun. Bahkan bisa merobohkan tubuh naga. Meskipun dia sangat percaya diri dengan primordial Dragon Bell miliknya, dia masih sedikit khawatir. Sambil berpikir, Luan Ming sekali lagi menggunakan kekuatan lonceng naga purba untuk membatasi ruang di sekitarnya. Meskipun waktu pengurungan kali ini mungkin sangat singkat karena peningkatan gravitasi, itu sudah cukup bagi Luan Ming. Kecepatan Doppelganger Roh Batu 10.000 tahun tiba-tiba melambat. Ini memberi Luan Ming kesempatan. Sepasang sayap emas tiba-tiba muncul di punggungnya. Begitu sayap emas muncul, mereka langsung mengepak dengan liar. Badai dahsyat menyapu dari posisi Luan Ming dan berubah menjadi perisai angin tebal yang tidak bisa dihancurkan. Itu diputar untuk memenuhi posisi Doppelganger Roh Batu 10.000 tahun. Untuk amannya, Luan Ming tidak berani membiarkan Doppelganger Roh Batu 10.000 tahun langsung mengenai pertahanan cahaya emas yang dilepaskan oleh Lonceng Naga Primordial. Oleh karena itu, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menampilkan keajaiban warisan dari klan elang berbulu emas bermata perak. Perisai Dewa Angin, Panah Dewa Bulu Di luar ring, Feng Yuxiang menyebutkan nama sihir Luan Ming. Wajah orang-orang di sekitarnya sedikit berubah ketika mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat ini, hanya lapisan tebal perisai dewa angin yang muncul di dalam ring, yang berarti panah dewa bulu akan datang. Hal ini membuat Duan Jinchen dan orang lain yang mengkhawatirkan Luo Ping sedikit khawatir. Penjara luar angkasa di atas ring hanya bertahan sesaat sebelum menghilang. Setelah Doppelganger Roh Batu 10.000 tahun mendapatkan kembali kecepatannya, ia diblokir oleh perisai dewa angin. Kedua belah pihak memulai tabrakan yang intens. Melihat Doppelganger Roh Batu 10.000 tahun tidak bisa melakukan apapun pada perisai dewa angin yang tebal, Luo Ping masih cukup tercengang. Lagi pula, Doppelganger Roh Batu 10.000 tahun sudah sangat kokoh. Dengan amplifikasi tanah berat ibu Pertiwi, kekuatannya bisa dibayangkan. Bahkan naga itu pun terjatuh, tapi sekarang, ia tidak bisa menghancurkan perisai dewa angin di depan mereka. Itu sudah cukup untuk melihat kekuatan seni dewa warisan Luan Ming. Lagi. Tepat pada saat ini, lonceng naga purba melepaskan 10.000 sinar cahaya kemasan lagi dan melesat ke arah posisi Luo Ping. Pada saat ini, Luo Ping tidak dapat menarik Doppelganger Roh Batu 10.000 tahun dan hanya dapat menggunakan metode lain untuk bertahan. 365 titik akupuntur di tubuhnya segera melepaskan kecemerlangan dan membentuk formasi bela diri ilusi ekstrim yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Mereka membentuk penghalang pertahanan kuat yang menghalangi 10.000 sinar cahaya kemasan yang ditembakkan ke arahnya. Saat formasi bela diri ilusi ekstrim terbentuk, ekspresi Luo Ping tiba-tiba berubah menjadi serius. Dia melihat ke arah posisi Luan Ming dan tahu bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Oh tidak, itu sebenarnya pengali perhatian dan membuat kulengah. Luo Ping segera bereaksi dan melihat panah emas yang tak terhitung jumlahnya yang dilepaskan dari tubuh Luan Ming. Mereka menembus kekosongan dan menembak ke arahnya. Kekuatan mereka sama sekali tidak kalah dengan cahaya emas primordial. Luo Ping terdengar dan roh jahat segera muncul di hadapannya. Mereka membuka mulut dan memancarkan sinar putih yang tak terhitung jumlahnya menyambut panah emas. Sinar cahaya putih berisi kors flames of annihilation. Dalam pandangan Luo Ping, itu sudah cukup untuk membakar semua anak panah emas, tetapi situasi berikut ini sekali lagi di luar dugaannya. Sinar cahaya putih bertabrakan dengan panah emas satu per satu, menghasilkan suara benturan yang keras. Kedua belah pihak bertabrakan bola balik, tidak ada pihak yang memberi jalan kepada pihak lain. Bulu emas dari klan elang berbulu emas bermata perak benar-benar luar biasa. Mereka bahkan dapat menahan pembakaran mayat api penghancuran. Mereka tidak lemah. Luo Ping diam-diam terkejut. Ini monster ini lagi. Sinar cahaya putih yang dimuntahkannya memiliki kekuatan seperti itu. Mereka tidak dirugikan di bawah panah buluku. Pantas saja mereka bisa menaklukkan roh naga. Sinar cahaya putih ini sepertinya mengandung kekuatan api yang kuat. Tampaknya tidak mudah untuk diselesaikan. Luan Ming juga sangat terkejut. Meskipun dia pernah melihat Doppelganger roh batu 10.000 tahun Luo Ping dan boneka roh jahat Luo Ping sebelumnya, dia tidak mengetahui cara serangan spesifik mereka. Pada saat ini, setelah menghadapi mereka secara langsung, dia benar-benar memahami kekuatan mereka. Jika kebuntuan ini terus berlanjut, mungkin dia akan menggunakan cara ampuh lainnya. Sepertinya saya hanya bisa seperti Guang Kuan Zi dan Chen Huan, memutuskan hasil dalam satu gerakan. Terima kasih telah menonton!